Langit malam seluruhnya diwarnai merah darah. Bulan Purnama tampak semakin merah. Itu seperti wajah iblis yang tergantung tinggi di langit, dengan dingin mengamati dunia ini, menyaksikan pembantaian ini. Jeritan itu berangsur-angsur berhenti, dan udara dipenuhi bau darah yang memuakkan. Puing-puing ada di mana-mana, di mana-mana. Sepertinya ini lebih baik dari yang kita duga. Melihat pemandangan ini dari jauh, sudut mulut Wu King Sui menunjukkan sedikit senyuman. Pertempuran ini hampir berakhir. Hasilnya tampaknya jauh lebih baik dari yang mereka bayangkan. Barisan depan pasukan surat telah tiba di medan perang tertinggi dengan agresif. Tapi sekarang, sepertinya yang menunggu mereka adalah kekalahan telak. Bukan begitu. Terlebih lagi, dalam pertempuran ini, kerugian di medan perang tertinggi jauh dari yang mereka bayangkan. Pertempuran hampir berakhir, dan hasilnya telah diputuskan. Ini adalah kemenangan besar. Ya, hasilnya jauh lebih baik dari yang kami bayangkan. Wang Yan sebenarnya sekuat ini. Selain Wu King Sui, melihat pemandangan dari jauh, sudut mulut Cimei juga sedikit terangkat. Kekuatan Wang Yan sangat mengejutkan. Kemenangan pertempuran ini setengahnya karena Wang Yan langsung membunuh Surawang Ai Hai, momentum macam apa itu. Aura ini langsung menekan api arogan Sisura. Jika tidak, bagi suku Shuro, jika mereka unggul dalam pertempuran pertama, pertempuran ini akan sangat sulit. Perlu diketahui bahwa suku Shuro merupakan suku yang semakin kuat jika mereka bertarung. Jika mereka dibiarkan membunuh kesombongan mereka, dunia ini akan benar-benar menjadi medan perang Shuro. Pada saat itu, tidak ada yang mampu menandingi orang-orang ini. Oleh karena itu, dalam pertempuran ini, kontribusi Wang Yan tidak dapat diabaikan. Kekuatannya sangat kuat. Ini Wang Yan. Dia benar-benar membunuh Raja Dewa tahap akhir dalam sekejap. Apakah dia berjuang menuju alam kuasi Dewa sejati? Mendengar perkataan Chi Mei, di belakangnya, Yan Seng Yue menyipitkan matanya. Sejak kapan pertumbuhan Wang Yan menjadi begitu menantang? Belum lama ini, kekuatan Wang Yan hanya berada di tahap tengah Raja Dewa, dekat dengan Raja Dewa tahap akhir, bukan? Tapi sekarang, Wang Yan saat ini bukanlah seseorang yang dapat Anda bayangkan. Tampaknya dia telah terintegrasi dengan baik dengan legendari Suranet. Fantasy Dance menjawab kebingungan Yan Seng Yue. Wang Yan. Sangat kuat. Tidak ada yang bisa menyangkal hal ini. Tapi kenapa Wang Yan begitu kuat? Orang lain mungkin tidak tahu, tapi pantom dan cerbisa. Setelah bergabung dengan Raja Surah yang legendaris, siapa di dunia ini yang berani mengatakan bahwa mereka dapat menekan Wang Yan? Raja Surah yang legendaris adalah eksistensi yang sebanding dengan Dewa Sejati. Meskipun Wang Yan belum sepenuhnya menyatu dengan kepala dan hati, bagian terpenting adalah perpaduan kepala dan hati. Ini membuat Wang Yan cukup kuat untuk menentang surga. Wang Yan seperti itu tidak terbayangkan. Tak terukur. Kekuatannya, mungkin masih ada jarak antara dia dan Dewa Kuasi Sejati. Namun, perbedaannya tidak terlalu besar. Kecakapan bertarungnya sudah tak terkalahkan di alam Raja Dewa. Kata penari hantu. Ada alasan mengapa Wang Yan memiliki keuntungan luar biasa dalam pertempuran ini. Namun, siapa yang bisa meremehkan kehebatan pertempuran Wang Yan? Raja Surah yang legendaris. Sepertinya ini adalah warisan yang tidak kalah dengan Dewa Sejati atau Dewa Iblis. Yan Seng Yue tersenyum pahit saat mendengar kata-kata pantom dancer. Yan Seng Yue saat ini tidak berani mengatakan bahwa dia bisa melawan Wang Yan. Paling tidak, dia tidak punya peluang untuk menang. Wang Yan terlalu menakutkan. Wang Yan dan Wang Chen ini. Kedua bersaudara ini benar-benar menantang surga. Penerus keluarga Zhu tidak bisa menahan senyum pahit. Wang Yan tidak punya panggung untuk dipamerkan. Sekarang, inilah panggungnya. Keluarga Shuro. Itu adalah lawan terbaik bagi Wang Yan. Dia akan menjadi lebih kuat saat dia bertarung. Kilatan aneh muncul di mata pantom dancer. Pertempuran sudah berakhir. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bai Ling memutar matanya dan bertanya pada penari hantu. Ya. Pertempuran di kejauhan perlahan-lahan berakhir. Beberapa shuro yang tersisa tidak dapat lagi melakukan perlawanan. Hanya masalah waktu sebelum mereka terjatuh. Sekarang, apa yang harus mereka lakukan di sini? Lebih, ini hanyalah permulaan. Pantom dancer tersenyum pahit saat mendengar perkataan Bai Ling. Dia berbalik untuk melihat inti dari tanah tulang. Apakah kamu mendengar itu? Langkah kaki yang berat terdengar seperti simfoni kematian. Ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Mereka di sini. Pantom dancer tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran mendalam di wajahnya. Lebih. Tidak. Ini hanyalah permulaan. Kemenangan saat ini hanya atas tim garda depan. Kekuatan utama telah datang. Aura yang sangat kuat. Pantom dancer merasakannya. Para ahli sejati akan datang. Cimei dan yang lainnya membeku saat mendengar kata-kata Pantom dancer. Mereka dengan cepat berbalik untuk melihat kekejauhan. Gedebuk. 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 Pada saat ini, samar-samar semua orang bisa mendengar langkah kaki yang datang dari dalam bumi. Gelombang ki jahat melonjak ke langit. Itu jauh lebih kuat dari Evil Ki sebelumnya. Mereka di sini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Melihat pemandangan di hadapan mereka, hati penonton yang baru saja tenang langsung menegang. Terus menunggu. Penari Pantom menarik nafas dalam-dalam. Ekspresi rumit muncul di matanya saat dia berkata dengan suara yang dalam. Lanjutkan menunggu. Waktunya belum tiba. Itu adalah keputusan Pantom dancer. Semua orang terdiam saat mendengar perkataan Pantom dancer. Tim surah yang akan turun pastinya bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan angkatan sebelumnya. Gelombang surah sebelumnya telah ditekan karena kinerja Wang Yan yang kuat. Bagaimana dengan gelombang berikutnya? Mata semua orang dipenuhi dengan lebih banyak kekhawatiran. Namun, karena Pantom dancer menyuruh untuk terus menunggu, mereka hanya bisa menunggu. Mereka tidak tahu apa yang ditunggu oleh Pantom dancer. Namun, tidak sulit membayangkan penari hantu sedang menunggu syuro tertinggi. Itulah tujuan Pantom dancer. Ini sudah berakhir. Sementara Huan Wudan yang lainnya terdiam, pria berjubah hitam itu berkata dengan serius ketika beberapa asura terakhir jatuh ke tanah di kejauhan. Kabut darah memenuhi udara saat pria berjubah hitam itu jatuh ke tanah. Jubah hitam menyeka darah dari sudut mulutnya dan sedikit terengah-engah. Kekuatannya tidak dianggap yang terbaik, sehingga dia tidak berkontribusi banyak dalam pertempuran ini. Faktanya, jubah hitam bahkan terluka saat dia bertarung melawan syuro yang kuat. Namun, semuanya sudah berakhir sekarang. Mereka telah memenangkan pertempuran ini dengan indah. Sekarang, mereka akhirnya bisa mengatur nafas. Ini sudah berakhir. Tidak, ini baru permulaan. Yosin Yan, yang berdiri di samping Black Robe, tidak santai sama sekali. Dia mengangkat kepalanya dan melihat kekejauhan dengan ekspresi serius. Itu adalah arah inti dari tanah tulang layu. Bukan hanya Yosin Yan. Pada saat ini, Wang Yan, Zan Yunpeng, Yue Xiong, Yue Ye, dan pembangkit tenaga listrik lainnya yang tak terhitung jumlahnya tanpa sadar melihat ke arah inti tanah tulang layu. Gemuruh. Di bawah pengawasan semua orang, inti dari tanah tulang layu bergetar hebat lagi. Dibandingkan sebelumnya, kali ini keributannya lebih besar. Wu, Wu, Wu. Angin kencang menderu-deru seperti auman roh jahat. Angin puyuh besar menghubungkan langit dan bumi seperti pilar surgawi. Energi jahat yang mengerikan memenuhi udara, berubah menjadi auman binatang buas yang memenuhi langit. Semua orang bisa dengan jelas melihat siluet hitam muncul di angin puyuh. Gelombang evil key yang kuat dihasilkan. Mereka di sini. Wang Yan mengepalkan tangannya. Saya khawatir setidaknya ada beberapa ribu. Zan Yunpeng menghirup udara dingin. Eksistensi yang sangat kuat. Saya khawatir Shuro yang legendaris telah muncul kali ini. Ekspresi Yue Xiong berubah jelek. Kekuatan utama. Kekuatan utama pasukan Shuro telah muncul. Sepertinya pertempuran berdarah tidak bisa dihindari. Mengaum. Sementara Yue Xiong dan yang lainnya terdiam dan terkejut, suara gemuruh mengguncang langit dan bumi. Di tengah suara gemuruh, bumi bergetar. Sekelompok sosok hitam muncul dari angin puyuh dan berlari menuju lembah anggrek dengan kecepatan yang mengerikan. Astaga! Astaga! Di tengah suara siulan yang tajam, orang-orang dapat dengan jelas melihat sosok di depan yang membesar dengan cepat. Dalam sekejap mata, sosok-sosok ini turun di depan lembah anggrek. Ledakan. Mereka mendarat di tanah seperti bintang jatuh. Angka-angka ini mengguncang tanah tulang yang layu. Bau darahnya sangat kental. Bau garis keturunan Shuroku, bau darah Shuroku, telah menyebar ke seluruh negeri ini. Di tengah debu, sosok Shuro yang sangat besar muncul di depan mata semua orang. Dia menatap dingin ke lembah anggrek di hadapannya dan berkata seolah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Seolah-olah dia tidak melihat Wang Yan dan yang lainnya berdiri seribu meter darinya. Dia hanya melihat reruntuhan di tanah dengan ekspresi muram. Aku suka bau darah. Tapi aku tidak suka puing-puing bangsaku. Pemandangan seperti itu akan membuatku merasa kita telah diinjak-injak. Sama seperti ribuan tahun lalu, kita akan dipermalukan lagi. Kemudian, sosok kedua yang muncul di sisi ini mendengus dingin dan tajam. Ai hai, huff, sepertinya dia juga sampah. Dia telah jatuh. Ratusan Shuro yang dibawanya semuanya terbunuh. Sangat sulit bagi keluarga Ai untuk mencapai hal-hal hebat. Sosok ketiga mendengus dingin dengan suara serak dan suram, bahkan dengan sedikit nada Sadenfrude. Ketiga suara ini dengan jelas menyebar ke setiap sudut lembah anggrek dan mencapai telinga Wang Yan dan yang lainnya. Pada akhirnya, ketiga sosok itu melihat ke arah pasukan Asura di belakang mereka, dan senyuman muncul di wajah mereka. Karena sampah Ai hai itu tidak bisa melakukannya, mari kita bersihkan medan perang ini. Tuan Luo Ming akan segera hadir. Saya harap dia tidak akan melihat semut ini. Keberadaan semut ini merupakan penghinaan terbesar bagi Tuan Luo Ming. Tokoh terkemuka itu menjulurkan lidah merahnya dan mengjilat bibirnya sambil berkata sambil tersenyum. Cahaya dingin muncul di matanya saat dia menatap Wang Yan dan yang lainnya. Kalian tidak jahat, tidak buruk sama sekali. Siapa yang membunuh Ai hai? Saya bisa merasakan aura raja saya. Siapa yang berani menghujat rajaku? Maju! Setelah melirik Wang Yan dan yang lainnya, pemimpin surat tiba-tiba berteriak. Ledakan! Setelah dengusan dingin, gelombang udara yang kuat meledak. Mengaum! Gelombang udara yang kuat bercampur dengan aura ganas, menyebabkan serangkaian suara gemuruh di langit. Seluruh tanah bergetar ketika ribuan binatang buas mengaum. Menginjak! Bahkan Wang Yan dan yang lainnya mau tidak mau mundur ketakutan ketika mereka melihat gelombang udara. Ekspresi mereka berubah drastis. Kekuatan yang sangat kuat. Aura yang sangat menakutkan. Pada saat ini, yang muncul di sini adalah ahli Shuro yang sebenarnya. 3652 Shuro di depan mengeluarkan gelombang kejut yang kuat yang memaksa Wang Yan dan yang lainnya mundur beberapa langkah. Aura yang menakutkan. Ini adalah Raja Shuro yang bahkan lebih kuat dari Ai Hai. Ini adalah Raja Shuro yang telah melampaui Raja yang Saleh. Langit dan bumi sepertinya berhenti bergerak saat ini. Ketiga Raja Shuro itu seolah-olah telah menjadi pusat dunia, seolah-olah mereka telah berubah menjadi tiga gunung tinggi yang menghadap ke dunia. Merasakan aura ini, hati semua orang tenggelam dalam sekejap. Melihat ketiga Raja Shura di depan dan tentara Shura di belakang, ekspresi semua orang berubah menjadi jelek. Pasukan utama Raja Shura telah tiba lebih cepat dari yang diperkirakan, dan sepertinya mereka bahkan lebih kuat. Kekuatan ketiga Raja Shura ini telah mencapai tingkat yang menakutkan. Wang Yan dan yang lainnya tidak bisa menahan perasaan tercekik di bawah aura yang kuat. Apa? Tidak ada yang mau mengatakan apapun. Semut rendahan. Apakah kalian menantang Raja Shuro ini? Melihat pemandangan yang sunyi, Raja Shuro di depan menyipitkan matanya dan menatap dingin pada apa yang disebut ahli di medan perang tertinggi. Ekspresinya menjadi semakin dingin. Aura pembunuh yang kuat muncul dan berubah menjadi ribuan roh jahat yang mengelilingi Raja Shura, melolong dan menjerit. Ai hai, apakah kamu berbicara tentang sampah yang bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun? Di bawah aura pembunuh dan tatapan menghina, Wang Yan akhirnya menarik nafas dalam-dalam dan melangkah maju. Wang Yan menyesuaikan auranya dan memblokir aura pembunuh dan ganas dari tubuhnya. Kemudian, dia melihat ke depan tanpa rasa takut. Raja Shuro di depannya memiliki aura dan kekuatan yang kuat. Wang Yan bisa merasakannya. Namun, saat ini, Wang Yan tidak bisa mundur. Menghadapi ai hai, Wang Yan melangkah maju karena dia membutuhkan seseorang untuk mengendalikan situasi. Wang Chen tidak ada, jadi Wang Yan harus melakukannya. Sekarang, semuanya sama saja. Dengan tidak adanya Wang Chen, Wang Yan harus membantu Wang Chen memikul tanggung jawabnya. Lalu bagaimana jika musuhnya kuat? Wang Yan harus berdiri di garis depan. Sampai Wang Chen kembali. Hem. Melihat Wang Yan, pemimpin kelompok itu, Sura, mengangkat alisnya. Saya tidak menyangka akan ada beberapa orang baik di sini. Sepertinya medan perang tertinggi belum jatuh ke level legenda. Haha, sepertinya aura rajaku yang aku rasakan tadi telah terlepas dari tubuhmu. Kamu itu Wang Yan. Merasakan aura Wang Yan, Sura terkejut sejenak. Kemudian, seolah dia memikirkan sesuatu, matanya menyipit saat dia mencibir dengan dingin. Itu benar, dia adalah Wang Yan. Tuan Siu Yang, dia adalah kakak dari pewaris Dewa Sejati yang saya sebutkan. Dia memiliki garis keturunan Dewa Sejati. Dia adalah orang yang bergabung dengan sisa-sisa Lord Sura Luo Hai yang legendaris. Sebelum Wang Yan bisa menjawab, sesosok tubuh keluar dari tentara asura di belakangnya. Dia mengejek semua tokoh dikdaya di medan perang supremasi dan berbicara dengan hormat kepada pemimpin tentara asura. Jangan buang waktu lagi pada tentara asura. Tuan Suci. Setelah mendengar suara ini dan melihat sosok yang keluar, para ahli di medan perang tertinggi yang selama ini diam terkejut. Orang yang keluar adalah Dewa Suci. Pria yang seharusnya menjadi pemimpin medan perang tertinggi. Pria dengan lingkaran cahaya tak terbatas. Seperti yang diharapkan, dia muncul di tengah-tengah pasukan surah. Sepertinya informasi yang mereka peroleh dari Gunung Sainte tidak palsu. Terkesiap. Penonton gempar saat melihat ini. B asteris jingan. Dewa Suci, dia mengkhianati medan perang tertinggi. Orang sialan itu. Kita semua tertipu. Dia memang menyembunyikan ambisi dan konspirasi yang besar. Untungnya, kami tidak tertipu. Kalau tidak, hari ini akan menjadi hari di mana medan perang tertinggi akan dihancurkan. Semua orang sangat marah. Ketika mereka memikirkan tentang bagaimana mereka hampir tertipu oleh Gunung Suci beberapa waktu lalu, mereka bahkan menjadi lebih marah. Penguasa Suci, sebagai penguasa Gunung Sainte, telah mengkhianati medan perang tertinggi. Dia telah bersekongkol dengan Shuro dan rela bersujud di hadapan Shuro. Ini sungguh memalukan dan tidak bisa dimaafkan. Banyak tatapan marah yang langsung membuat Holy Master menjadi pusat perhatian. Jika pandangan bisa membunuh, tidak ada keraguan bahwa Holy Master sudah terbunuh ribuan kali saat ini. Huff, sampah ini sebenarnya membelot ke Shuro karena alasan egoisnya sendiri. Dia layak untuk dipecah-pecah. Suki Siong, yang berada di depan kerumunan, memasang ekspresi jelek di wajahnya. Saat itu, keluarga Singyue tidak menyukai Gunung Sainte, tapi mereka tidak membencinya. Bagaimanapun, apakah itu keluarga Singyue atau Gunung Sainte, mereka memiliki misi yang sama selama jutaan tahun. Misi untuk melindungi dunia inilah yang memungkinkan keluarga Singyue berdiri bersama Gunung Sainte selama jutaan tahun. Sekarang, Dewa Suci telah melakukan hal seperti itu. Dia telah mengkhianati segalanya. Hal ini membuat mata Suki Siong melonjak karena niat membunuh. Yang Chultivision, Shuro ini, adalah Shuro yang legendaris. Dibandingkan dengan kemarahan orang banyak, Yosin Yan, yang berdiri di samping Suki Siong, memasang ekspresi jelek di wajahnya saat mendengar nama itu. Yang Chultivision, nama ini menjelaskan banyak hal. Keluarga Shura memiliki hirarki yang ketat. Nama tidak bisa digunakan sembarangan. Shuro biasa tidak punya nama. Hanya ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu barulah dia memiliki namanya sendiri. Bisa dibilang setiap nama adalah kebanggaan Shuro. Banyak Shuro yang telah berjuang seumur hidup demi sebuah nama. Dan nama-nama ini tidak bisa diberikan sembarangan. Yang Chultivision, Siu Generation. Apa maksudnya ini? Yosin Yan memikirkan beberapa catatan yang diturunkan dari zaman abadi. Generasi Siu, ini adalah nama keluarga yang hanya bisa digunakan oleh Shura yang legendaris. Yang Chultivision, ini adalah salah satu Shuro yang legendaris. Adapun apakah itu salah satu dari lima Shuro legendaris yang melarikan diri selama zaman abadi, atau Shuro legendaris yang telah naik. Namun, tidak ada yang mengetahui hal ini. Tapi budidaya yang ini tidak diragukan lagi adalah Shuro yang legendaris. Apa yang diwakili oleh Shuro yang legendaris? Dengan kekuatan Dewa Sejati Semu, dia hampir tak terkalahkan di bawah level Dewa Sejati. Hati Liu Xin Yan tenggelam ke dasar lembah ketika dia mendengar hasilnya. Shuro yang legendaris muncul begitu cepat. Sekarang, di antara orang-orang yang hadir, siapa yang bisa menandinginya? He he, Wang Yan. Bagus. Sangat bagus. Semut rendahan berani mencoba mendapatkan warisan dari Sura Lord Luohai yang legendaris. Sangat bagus. Anda layak mati. Kerumunan di medan perang tertinggi menjadi gempar. Ada yang marah, ada pula yang khawatir. Tapi Siu yang sepertinya tidak melihat semua ini. Setelah mendengar perkataan Holy Lord, dia hanya menyipitkan matanya, menatap Wang Yan, dan tertawa dengan marah. Apa arti nama Luohai bagi klan Sura? Dia adalah eksistensi tertinggi, objek pemujaan dan penghormatan terhadap seluruh Shuro. Sekarang, seekor semut berani menyinggung Tuan Luohai. Bagaimana ini bisa dimaafkan? Siu yang tidak lagi menyembunyikan atau menekan niat membunuhnya. Niat membunuh yang kuat berubah menjadi angin puyuh, menimbulkan kekacauan antara langit dan bumi. Menatap Wang Yan, Siu yang mengerahkan momentumnya, siap membunuh semut terkutuk ini. Berengsek! Ini adalah penilaian Siu yang terhadap Wang Yan. Tuan Siu yang, kamu tidak perlu bertindak. Huh, Wang Yan, saya kebetulan berselisih dengannya. Biarkan aku bertindak atas nama Tuan Siu yang dan membunuh orang ini. Namun, sebelum Siu yang dapat mengerahkan auranya ke puncaknya, Holy Lord, yang berlutut di depan Siu yang, memutar matanya dan berkata kepada Siu yang. Wang Yan. Siu yang tidak perlu bertindak. Kini, pasukan Shuro sedang menyapu seluruh dunia dengan momentum yang tak terbendung. Wang Yan dan yang lainnya cepat atau lambat akan mati. Namun, Holy Lord berharap dia bisa membunuh orang-orang ini. Ketika dia memikirkan Wang Yan, Wang Chen, dan keluarga Wang, Holy Lord mengertakkan gigi. Orang-orang ini berhutang terlalu banyak padanya. Orang-orang ini telah merusak semua rencananya. Orang-orang ini telah memaksanya ke dalam situasi putus asa. Bahkan harapan terakhirnya pun hancur. Kepala surah telah diambil. Jika bukan karena ini, jika bukan karena dia tidak bisa kembali, mustahil bagi Dewa Suci untuk melepaskan segala sesuatu di medan perang tertinggi. Mustahil baginya untuk menyaksikan Wang Chen dan yang lainnya melangkah ke negeri tulang kering dan mengambil kesempatan terakhir. Jika tidak, mengapa Holy Lord mengambil risiko untuk memasuki alam Shuro dan mengandalkan Shuro. Jika dia melanjutkan masalah ini, pelaku utamanya adalah Wang Chen, Wang Yan, dan keluarga Wang. Adapun Wang Chen, Wang Yan, dan semua anggota inti keluarga Wang, Tuhan Suci tidak sabar untuk mencabik-cabik mereka. Sekarang pasukan Shuro telah kembali, Holy Lord tentu saja berharap untuk membunuh musuh-musuhnya dengan tangannya sendiri. Wang Yan berada tepat di depannya, dan Holy Lord ingin mengambil alih kepalanya secara pribadi. Ini adalah balas dendam untuk dirinya sendiri, dan juga merupakan kontribusi kepada klan surah, yang akan memungkinkan dia mendapatkan lebih banyak manfaat. Mengetahui hal ini, Holy Lord tentu saja tidak bisa hanya berdiri di sana dan menonton pertunjukan. Anda. Permintaan tiba-tiba Holy Lord untuk berperang membuat sikap Siu Yang yang mengesankan terhenti. Dia melirik ke arah Holy Lord. Hei hei, Tuhan Siu Yang, Anda tidak perlu berurusan secara pribadi dengan semut seperti itu. Aku akan mengambil kepalanya untukmu. Darah kotornya tidak memenuhi syarat untuk menodai tangan muliamu. Di bawah tatapan Siu Yang, Dewa Suci dengan cepat menjelaskan. Apakah begitu? Sudut mulut Siu Yang melengkung ketika dia mendengar kata-kata Holy Lord. Sedikit rasa jijik dan ejekan muncul di matanya. Kalau begitu, silakan ambil kepalanya. Siu Yang menarik kembali sikapnya yang mengesankan dan berkata. Terima kasih Pak. Mendengar kata-kata Siu Yang, wajah guru suci bersinar karena kegembiraan. Huff, Wang Yan, hari ini adalah hari kematianmu. Keluarga Wang berhutang padaku, begitu juga saudara-saudaramu. Aku akan mengambil semuanya kembali hari ini. Jangan khawatir, aku akan mencabik-cabikmu dan membuatmu menyesal pernah ada di dunia ini. Setelah membungkuk pada Siu Yang, guru suci perlahan berjalan ke depan. Melihat Wang Yan yang jauh, guru suci mencibir dengan senyum sinis. Holy Lord telah lama menantikan hari ini. Selama periode ini, Holy Lord selalu ingin mencabik-cabik Wang Chen dan yang lainnya. Hari ini adalah hari untuk memulai semua ini. Ini akan dimulai dengan Wang Yan. Bukankah Wang Chen adalah anggota keluarga yang paling dia sayangi? Bukankah Wang Yan adalah kerabat terakhir Wang Chen? Sangat baik. Kalau begitu, aku akan membunuh Wang Yan. Holy Lord sangat menantikan untuk melihat bagaimana reaksi Wang Chen ketika dia melihat kepala Wang Yan yang sedingin es. 3653 Melihat Wang Yan, Saint Lord menyeringai dengan kejam. Pembalasan akan terjadi malam ini. Niat membunuh melonjak saat Saint Lord menyesuaikan auranya. Wang Yan, aku akan mencabik-cabikmu. Melihat Wang Yan, guru suci sepertinya ingin melampiaskan setengah dari kebenciannya. Rambut panjangnya menari tertiup angin. Saint Lord seperti iblis saat dia menatap Wang Yan. Robek aku menjadi beberapa bagian. Merasakan aura Saint Lord dan mendengar kata-katanya yang arogan, mata Wang Yan bersinar dingin. Yang mulia. Dia akhirnya bertemu pria ini lagi. Dia memang berada di pihak yang sama dengan Sura. Kemarahan di hati Wang Yan tidak berkurang. Sejak keluarga Wang dimusnahkan, kebencian antara Wang Chen dan Wang Yan dan Saint Lord telah terakumulasi hingga batasnya. Sudah waktunya untuk menyelesaikannya untuk selamanya. Sebelumnya, Wang Chen dan Wang Yan telah bertahan karena mereka tidak cukup kuat. Tapi sekarang, malam ini, Wang Yan ingin melihat siapa yang akan mencabik-cabik siapa menjadi ribuan bagian bertarung. Tanpa basa-basi lagi, Wang Yan memusatkan pandangannya pada Holy Lord. Tidak perlu kata-kata, satu pertempuran untuk menentukan pemenang. Segera, mereka akan tahu siapa yang akan mencabik-cabik siapa. Ini adalah pertarungan antara dia, Wang Yan, keluarga Wang, Gunung Sainte, dan Saint Lord. Hahaha, bagus, sangat bagus. Wang Yan, biarkan aku melihat seberapa kuatnya kamu. Saint Lord tertawa saat melihat aura Wang Yan masih sekuat biasanya. Kematian sudah dekat, dan Anda masih belum mengetahuinya. Sangat bagus. Apakah Wang Yan benar-benar berpikir bahwa kekuatannya telah mencapai surga? Karena itu masalahnya, mari kita lihat seberapa kuat Wang Yan. Tanda Dao Sambil tertawa terbahak-bahak, Saint Lord menyerang. Biarkan saya melihat bagaimana Anda dapat menahan penindasan tanda Dao surgawi saya. Dia telah ada selama jutaan tahun. Dari era abadi hingga era saat ini, kekuatan Dewa Ilahi belum pernah mencapai tingkat akhir. Dia telah melakukan upaya yang tak ada habisnya. Meskipun usahanya belum memenuhi keinginannya, bukan berarti dia tidak mampu meningkatkan Holy Master. Tanda Dao Ini adalah seni Dewa yang sangat kuat. Mistik ini adalah mistik yang terbentuk dari pemahaman pemimpin suci terhadap Dao surgawi dan pencuriannya terhadap Dao surgawi selama jutaan tahun terakhir. Menggunakan kekuatan Dao surgawi untuk menekan semua makhluk hidup. Boom! Saat tanda Dao ditampilkan, langit dan bumi berputar dalam sekejap. KKK Guru suci dengan santai meraihnya, dan seluruh dunia sepertinya hancur. Seluruh dunia sepertinya berada di tangan pemimpin suci. Aliran energi Dao besar dan energi Dao surgawi yang terlihat dengan mata telanjang semuanya disatukan. Boom! Seluruh langit dan bumi runtuh saat ini. Di tengah amukan angin, semua orang merasa seolah-olah mereka telah kembali ke era kekacauan. Bagaimana bisa? Langkah yang sangat kuat. Ini adalah, langit dan bumi dalam satu telapak tangan. Dia benar-benar mencapai tahap ini. Bukankah Dewa Sejati pernah mencapai level ini di masa lalu? Aku tidak percaya dia melakukannya. Kekuatan Dewa Semu benar hampir mencapai puncaknya. Dengan langit dan bumi dalam telapak tangan ini, Wang Yan ingin melawan penindasan langit dan bumi sendirian, dan langit dan bumi berada di tangan pemimpin suci. Pantas saja pemimpin suci disebut tak terkalahkan selama ini. Anda benar-benar tidak dapat menemukan ahli seperti itu di Paramount Battlefield ini. Mungkin hanya Lady Ilusori Dancer yang bisa melawannya. Berengsek, dia sangat kuat, Wang Yan dalam masalah. Saat tanda dao ditampilkan, langit dan bumi di telapak tangan terbentuk, dan dunia berubah menjadi kekacauan. Pada saat ini, semua orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh membuka mata lebar-lebar. Di tengah amukan angin dan ombak, semua orang mau tidak mau mengubah ekspresi mereka. Langit dan bumi dalam satu telapak tangan. Ini adalah perwujudan pemahaman langit dan bumi secara ekstrim. Saat jurus ini digunakan, jurus ini hampir tak terkalahkan di bawah alam Dewa Sejati. Tidak ada yang bisa menolaknya. Apa yang harus dilakukan Wang Yan sekarang? Astaga! 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 Pada saat ini, pemandangan mengejutkan dari Mountain River World muncul di langit. Dengan raungan yang mengejutkan, Mountain River World menekan Wang Yan dalam sekejap mata. Melihat pemandangan ini, hati semua orang tertuju pada mulut mereka. Oh tidak! Hati-hati! Saat Mountain River World menekan, melihat Wang Yan, semua orang berteriak kaget. Langkah yang sangat kuat, bisakah dia menolaknya? Haruskah kita menyerang? Semua prajurit di medan perang menjadi gempar. Fantasy dance yang jaraknya puluhan ribu meter sedang menyaksikan pemandangan itu dari jauh. Ketika dia melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah. Mata Cimei dipenuhi kekhawatiran saat dia melihat tarian fantasi dan bertanya. Kekuatan pemimpin suci jelas melebihi ekspektasi Cimei dan yang lainnya. Tuhan yang semu benar. Mereka sudah menduga bahwa pemimpin suci telah mencapai level ini. Namun, mereka tidak menyangka dia bisa menguasai langit dan bumi dalam satu telapak tangan. Benar-benar berbeda. Dia hampir seperti dewa sejati lainnya. Dengan gerakan ini, bahkan Cimei hanya bisa lari menyelamatkan nyawanya. Bagaimana Wang Yan bisa menolaknya? Menyerang. Sudah terlambat. Kami meremehkannya. Mendengar perkataan Cimei, sedikit kepahitan muncul di wajah fantasy dance. Sudah terlambat meskipun kita ingin menyerang. Kami belum bisa memindahkan formasi. Jangan lupa eksistensi seperti apa yang akan turun. Tarian fantasi berlanjut. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saya dapat merasakan bahwa pemimpin suci memiliki kendali atas langit dan bumi. Kakak Wang Yan tidak bisa menahan langkah ini. Mendengar kata-kata fantasy dance, Sing Ye langsung menjadi cemas. Jika sesuatu terjadi pada Wang Yan sekarang, betapa sedihnya kakak Wang Chen. Jika Wang Yan jatuh, situasinya akan menjadi lebih buruk dalam sekejap. Pemimpin suci ini benar-benar tercelah. Dengan kekuatan seperti itu, jika dia membantu kita melawan Shuroh, dia pasti akan menjadi kekuatan yang kuat. Ekspresi Yan Seng Yue dan yang lainnya sangat suram. Melihat Mountain River World menekan mereka, mereka merasa tercekik meskipun jaraknya puluhan ribu meter. Apa yang akan terjadi pada Wang Yan? Mereka tidak sabar untuk membantu Wang Yan menolak tindakan ini. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang mempunyai kekuatan untuk melakukannya. Tarian fantasi tidak bisa bergerak. Situasi langsung menjadi genting. Mari kita lihat, Wang Yan, semuanya terserah dia sekarang. Setelah mendengar kata-kata orang banyak, Huan Wu menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Tidak ada pilihan lain. Hanya Wang Yan yang bisa menghadapi krisis ini, dan hanya dia yang bisa mengatasinya. Semuanya bergantung padanya. Dengan pemikiran ini, fantasy dance menyipitkan matanya dan menatap situasi di kejauhan. Jika dia bisa bergerak, mengapa dia harus menunggu? Sayangnya, dia tidak bisa bergerak sekarang. Lagi pula sudah terlambat. Boom. 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 Seolah seluruh dunia telah turun. Sebelum dunia benar-benar tenggelam, gelombang udara yang kuat telah meledak ke arah luar. Di dunia kekacauan, wajah Wang Yan menjadi sedikit pucat. Di bawah gelombang udara yang kuat, jubah Wang Yan berkibar kencang saat robek. Bahkan tubuh Wang Yan terkoyak, dan darah segar mengalir keluar dari lukanya. Kekuatan jalan surga ada di sini. Saya terikat. Merasakan luka di tubuhnya, ekspresi Wang Yan menjadi sangat jelek. Bagaimana dia bisa bertarung seperti ini? Sang penguasa suci berusaha sekuat tenaga. Mungkin dia telah belajar dari kegagalan sebelumnya dalam membunuh Wang Chen dan Wang Yan, tapi kali ini, dia tidak memberikan waktu luang apapun. Dengan satu gerakan, dia memadatkan langit dan bumi di telapak tangannya. Jalan langit dan bumi ada di tangannya, dan kekuatan langit dan bumi berada di bawah kendalinya. Sebelum gunung dan sungai bisa turun, Wang Yan sudah terikat oleh kekuatan jalan langit dan bumi yang tak ada habisnya. Seolah-olah dia jatuh ke dalam rawa. Dia ingin menggunakan kekuatan supernatural miliknya, tetapi dia tidak dapat menyerap kekuatan langit dan bumi. Inikah kekuatan Dewa Sejati? Dewa Sejati di masa lalu benar-benar mencapai ketinggian ini. Hanya di dunia yang kacau balau inilah Wang Yan bisa merasakan kekuatan Dewa Sejati saat itu. Selama periode ini, Wang Yan telah meningkat pesat. Baru saja, Wang Yan telah membunuh Ai Hai. Di antara para raja dewa, Wang Yan hampir tak terkalahkan. Kekuatannya sebanding dengan Dewa Kuasi Sejati. Awalnya, Wang Yan berpikir bahwa dia bisa bertarung dengan Dewa Suci. Tapi sekarang, sepertinya masih ada celah. Bajingan. Memikirkan hal ini, Wang Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk saat menghadapi bahaya besar. Energi, datanglah padaku. Saat menghadapi kematian, Wang Yan, yang memiliki ekspresi jelek di wajahnya, tidak berani berpikir lebih jauh. Saat ini, dia tidak punya pilihan lain. Dia dengan gila-gilaan mengerahkan energi di tubuhnya, mencoba yang terbaik untuk menyerap energi di dunia luar yang hampir mustahil untuk diserap. Hah iya. Energi di sekelilingnya menyatu dengan kekuatan asal surah. Lengan Wang Yan langsung melotot, dan pola berwarna darah muncul. Di atasnya, api hijau menyala, menerangi dunia caotik. Di dalam kobaran api, seolah-olah ribuan binatang buas dan iblis sedang merontah, mengaum, dan mengaum. Energi dalam inti dewa dimobilisasi, dan kekuatan garis darah diaduk, menyebabkan Wang Yan memasuki kondisi mengamuk. Istirahatlah untukku. Akhirnya, saat kekuatan gunung dan sungai ada di depannya, Wang Yan mengerahkan semua energi yang dia bisa. Mistik, dia tidak bisa menggunakannya lagi. Sekarang, Wang Yan hanya bisa mengandalkan kekuatan dan momentum absolut. Dominasi ekstrim ditampilkan secara ekstrim. Pada saat ini, seekor harimau raksasa yang mengaum terbentuk di belakang Wang Yan. Harimau raksasa itu tingginya ribuan kaki, seperti gunung. Mengaum. Dengan raungan marah, Wang Yan membawa harimau raksasa itu dan menerobos pegunungan dan sungai yang menekannya. Ledakan. Di tengah gelombang seru, Wang Yan sepertinya melihat Yue Xiong dan yang lainnya terbang. Sayangnya, mereka masih terlalu lambat. Berhasil atau gagal, hidup atau mati, semuanya bergantung pada langkah ini. Di tengah auman harimau raksasa dan auman puluhan ribu setan, Wang Yan meninju. Ledakan. 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 Seolah-olah pedang yang tiada taranya telah terhunus. Pada saat ini, Wang Yan menggerakkan angin dan awan, merobek kekacauan, dan menyatu dengan dunia yang kacau. Dia tenggelam ke dalam gunung dan sungai yang menekannya. Serangkaian raungan langsung meledak di pegunungan dan sungai. Dunia berubah, dan bintang-bintang meledak. Seolah-olah kekacauan telah muncul kembali, dan dunia terulang kembali. Adegan ini sungguh menggetarkan jiwa. Wang Yan seperti batu raksasa yang dilemparkan ke lautan tak berbatas, dengan kuat mengaduk gunung dan sungai, dan mengaduk lautan luas. Meninggal dunia Di tengah suara robekan yang tajam, lengan yang terbakar api hijau itu seperti dewa yang turun ke dunia, dengan paksa membuat lubang di gunung dan sungai. Menggunakan kekuatannya yang kecil untuk melawan dunia. 3654 Ini sungguh mengerikan. Di dunia tertutup, mengandalkan kekuatan absolut, dia sebenarnya sangat kuat. Wang Yan, jika jalan surga tidak disegel, dia mungkin bisa melawan pemimpin suci dengan kekuatan penuhnya. Sayangnya, tindakan pemimpin suci terlalu menantang surga. Jadi bagaimana jika Wang Yan membuat badai? Meskipun sungai gunung telah terkoyak, kekuatan Wang Yan masih kurang. Semut tidak bisa menggoyahkan patung raksasa. Melihat Wang Yan mengobarkan langit dan bumi di dunia kekacauan dan bersaing dengan sungai gunung, mereka yang tidak dapat datang membantu tepat waktu atau dihadang oleh Shuro yang kuat mau tidak mau melebarkan mata mereka. Untuk dapat melakukan ini di bawah tekanan sungai gunung dan jutaan tanda dao, kekuatan Wang Yan sungguh luar biasa. Tuhan yang semu benar. Ini jelas merupakan kekuatan dari Dewa Kuasitru. Tidak ada keraguan bahwa Wang Yan tidak terkalahkan di antara para raja dewa. Meskipun Dewa Perang Ai Hai mengalami banyak pertemuan yang tidak disengaja. Namun, meskipun Ai Hai berusaha sekuat tenaga sejak awal, bahkan jika Ai Hai tidak menurunkan kewaspadaannya, bahkan jika mereka berdua bertarung dengan kekuatan penuh, kemenangan Wang Yan hanyalah masalah waktu. Atau bahkan kekuatan pemimpin suci. Mungkinkah itu masalahnya? Sayangnya, pemimpin suci telah menguasai dunia dalam sekejap setelah akumulasi jutaan tahun. Ini telah menjadi kunci untuk menentukan hasil pertempuran. Memikirkan hal ini, semua orang menghela nafas, meratap, marah, dan cemas. Jika ini terus berlanjut, Wang Yan pada akhirnya akan tersesat di sungai gunung. Lihat, air mata yang terkoyak kini sudah sembuh. Wang Yan sekali lagi disegel di Mountain River World, menanggung penindasan dunia. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan surah miliknya, itu belum terintegrasi secara ekstrim. Faktanya, kekuatan itu bahkan tidak sekuat kekuatan surah yang legendaris itu. Bagaimana dia bisa bersaing dengan dunia dalam satu telapak tangan? Untuk sesaat, semua orang merasa cemas. Jika bisa, mereka ingin membantu Wang Yan. Sayangnya, dunia ini tertutup rapat. Jika dia menerobos masuk sekarang, dia mungkin tidak dapat membantu Wang Yan. Sebaliknya, dia akan mengirim dirinya sendiri menuju kematiannya. Hanya pantom dance yang memenuhi syarat untuk memasuki Mountain River World untuk membantu Wang Yan. Mungkin Chi Mei dan Yue Xiong juga memenuhi syarat. Namun, pantom dance dan Chi Mei tidak ditemukan. Sukiyo dihalangi oleh legenda surah Suyang. Situasinya bisa dikatakan telah mencapai titik di mana sedikit perubahan pada satu helai rambut bisa mempengaruhi seluruh tubuh. Saat ini, Wang Yan hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Semua orang tidak bisa menahan nafas. Hahaha. Wang Yan, aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan meremehkanmu. Kamu sangat kuat. Raja Shuro yang legendaris. Aku tidak menyangka kamu sudah menyatu sejauh ini. Sayangnya, jika Anda menyatu dengan tubuh atau kaki Raja Surah, Anda mungkin bisa menerobos Mountain River World saya. Tapi sekarang, bagaimana kamu akan menghancurkan Mountain River World ku sekarang? Akulah penguasa duniaku, bukan giliranmu yang bertindak lancang di sini, dasar semut. Situasinya sangat kritis. Suara dentuman itu terus berlanjut tanpa akhir. Angin kencang menyapu dan ombak besar membubung ke langit. Melihat Wang Yan bertarung dengan ganas di Mountain River World, sudut mulut pemimpin suci meringkuk dan dia tertawa keras. Harus dikatakan bahwa kekuatan Wang Yan sungguh mengejutkan. Serangan barusan telah membuat lubang di Mountain River World, yang sungguh mengejutkan. Itu bahkan membuat pemimpin suci ketakutan. Sayangnya, Wang Yan masih tersegel di dunia palem. Mulai sekarang, dia tidak berdaya. Dia masih bisa melompat. Kemana dia bisa pergi? Melihat Wang Yan yang sedang berjuang, sudut mulut pemimpin suci melengkung menjadi cibiran berdarah. Tekan dia. Niat membunuh melintas di mata pemimpin suci saat dia mendesak Mountain River World untuk melancarkan penindasan yang lebih sengit. Wang Yan akan jatuh hari ini. Boom, boom, boom. Dia sudah menggunakan semua gerakan yang dia bisa. Di dalam Mountain River World, jejak darah mengalir keluar dari sudut mulut Wang Yan. Dia dikelilingi oleh bahaya. Energi di tubuhnya dengan cepat terkuras. Dunia luar tidak dapat mengisi atau membantunya sama sekali. Pengekangan Dao Surgawi membuat tangan Wang Yan terasa seperti diikat. Rasa ketidakberdayaan tumbuh di hati Wang Yan. Langkah ini sangat kuat. Melihat gunung-gunung besar yang datang dari segala arah, lautan yang menderu, dan bintang-bintang yang jatuh, wajah Wang Yan sedikit pucat. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati. Apakah dia akan gagal pada langkah terakhir? Memikirkan hal ini, Wang Yan mengungkapkan senyuman pahit. Mungkin hanya ada satu cara. Jejak kegilaan muncul di matanya. Wang Yan mengatupkan giginya, seolah dia akan membuat keputusan. Jika situasi saat ini terus berlanjut seperti ini, tidak akan ada peluang untuk bertahan hidup. Dia hanya bisa bertarung. Wang Yan tahu bahwa dia tidak berada di garis akhir. Dia masih memiliki harapan untuk membalikkan keadaan. Ada satu gerakan lagi. Ada satu langkah lagi yang bisa bersaing dengan Mountain River World. Jika Guru Suci benar-benar melangkah ke tingkat Dewa Sejati dan menggunakan dunia di telapak tangan, dia pasti akan mati. Gerakan apapun tidak ada gunanya, dan metode apapun tidak ada gunanya. Ini akan menjadi kekalahan telak di bawah kekuatan absolut. Namun, Guru Suci masih memiliki kekurangan. Mountain River World masih memiliki kekurangan. Wang Yan jelas bisa merasakannya. Bahkan jika dia mendekati level Dewa Sejati, bahkan jika dia adalah seorang ahli Dewa Kuasitru, bahkan jika dia mengendalikan dunia di telapak tangan, Guru Suci tetaplah Dewa Kuasitru. Dia selangkah lagi dari tingkat Dewa Sejati, namun dia belum melangkah ke tingkat Dewa Sejati. Dunia di telapak tangan terlalu sombong. Dengan kekuatan Guru Suci saat ini, dia hampir tidak bisa mengendalikannya, dan masih ada kekurangannya. Jika dampaknya cukup besar, itu sudah cukup untuk menembus dunia ini. Dan jika Wang Yan ingin melontarkan dampak seperti itu dalam situasi saat ini, dia hanya bisa bertarung untuk yang terakhir kalinya. Setelah gerakan itu digunakan, konsekuensi yang harus ditanggung Wang Yan juga tidak terbayangkan. Sembilan dari sepuluh, inilah konsekuensi yang harus ditanggung Wang Yan. Setelah gerakan itu digunakan, dia akan membakar esensi darahnya, membakar jiwa suci-nya, dan meninggalkan pikiran iblis di tubuhnya, mengaktifkan sepenuhnya kekuatan iblis Raja Surah Luauhai. Dalam keadaan seperti itu, ledakan seketika akan cukup bagi Wang Yan untuk menerobos Mountain River World. Wang Yan tahu bahwa melakukan hal itu sangat berbahaya. Namun, apakah ada waktu luang? Ini adalah pilihan terakhir Wang Yan, dan itu juga merupakan pilihan bahwa dia tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak melawan, dia pasti akan mati. Berjuang, 9 dari 10, 1 dari 10. Wang Yan tahu pilihan apa yang harus dia ambil. Memikirkan hal ini, mata Wang Yan bersinar karena kegilaan. Dia mengertakkan gigi dan mendorong energi di tubuhnya. Hahaha, Wang Yan, ada apa? Apakah kamu sudah menyerah? Hahaha, Dai, semut rendahan, kamu bajingan yang seharusnya tidak ada. Saat itu, ketika keluarga Wang hancur, mereka tidak membunuhmu, menyebabkan bencana seperti itu. Hari ini, kamu akan mati. Wang Yan tiba-tiba mengurangi perlawanannya. Melihat Wang Yan, yang tersedot ke dalam badai langit berbintang dan tertekan di bawah Mountain River World, dan melihat Wang Yan, yang terus muntah darah, Saint Soverein tertawa terbahak-bahak. Dia meraung, dia meraung, dia sama gilanya dengan binatang buas. Betapa indahnya perasaan ini. Betapa memabukkannya melihat penderitaan Wang Yan. Ketika keluarga Wang dihancurkan, seberapa besar masalah yang ditimbulkan oleh sisa-sisa ini ke Gunung Sainte. Saint Soverein dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia tahu hal ini akan terjadi, dia akan membunuh sisa-sisa ini bahkan jika dia harus membayar berapapun harganya. Bahkan jika dia harus membatalkan rencananya. Inilah yang dipikirkan Saint Soverein. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Oleh karena itu, apa yang terjadi di masa lalu hanya bisa dibiarkan di masa lalu. Justru karena inilah Saint Soverein merenungkan pengalaman menyakitkan ini. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya saat dia menyerang, menunjukkan kekuatan utamanya. Ini bukan hanya untuk menunjukkan nilainya di depan pasukan Shuro dan mengukuhkan posisinya. Ini sama sekali tidak memberi kesempatan pada Wang Yan. Sekarang, Wang Yan harus mati. Sayangnya, Wang Chen sepertinya tidak ada di sini. Wang Chen terkutuk itu, kemana dia pergi? Santo Soverein tidak tahu. Semua ini tidak penting lagi. Saint Soverein tidak percaya bahwa Wang Chen bisa bersembunyi dan tidak muncul setelah dia mengambil kepala Wang Yan. Hahaha, Wang Yan, pergilah ke neraka. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Hari ini, kamu harus mati. Kalian semua harus mati. Aku akan mengambil kepalamu dan memberikannya kepada saudaramu, Wang Chen. Jangan khawatir, aku akan membuatnya muncul dan mengambil kepalamu. Hahaha. Memikirkan ekspresi indah yang akan dimiliki Wang Chen ketika dia menerima kepala Wang Yan, dan betapa menariknya pemandangan itu, Dewa Suci menyeringai seperti orang gila. Mungkin dia sudah terlalu lama menahannya. Mungkin amarah di hatinya akhirnya bisa dilampiaskan. Pada saat ini, Saint Soverein sudah gila. Lampu merah menyala di matanya. Di matanya, dunia sudah berwarna darah. Itu akan diwarnai merah oleh semua darah. Kematian Wang Yan tidak dapat diubah. Wang Chen, dia tidak ada di sini. Yue Xiong, Lord Siu yang stop him. Penari hantu, Chi Mei. Di mana orang-orang ini? Jika orang-orang ini tidak ada di sini, siapa yang bisa menghentikannya membunuh Wang Yan? Biarpun orang-orang ini datang, lalu kenapa? Saint Soverein memiliki keyakinan mutlak pada palm heaven and earth-nya. Bahkan jika mereka kembali, mereka tidak dapat menghindari kematian Wang Yan. Mereka hanya bisa berteriak dan pingsan dalam kegilaan. Memikirkan semua ini, Saint Soverein merasakan darahnya mendidih. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya dan gemetar. Mati, dia tidak bisa mati. Anda tidak dapat mengambil kepalanya. Anda tidak dapat mengguncang dunia ini. Namun, saat Saint Soverein berada dalam keadaan gila, semua orang merasa putus asa. Yosin Yan dan anggota keluarga Wang lainnya akan menjadi gila. Pantom dan cer tidak mempedulikan hal lain dan berlari mendekat. Saat Wang Yan hendak menyerah dan bertahan, dengusan dingin terdengar. Mendengus dingin itu seperti sambaran petir. Dunia yang kacau menjadi sunyi saat dengusan dingin terdengar. Bada yang mengamuk meredah saat dengusan dingin terdengar. Waktu seolah berhenti ketika dengusan dingin terdengar. Di tengah dengusan dingin ini, amukan gunung dan sungai serta kekuatan kacau dao surgawi tampak membeku. Mendengus dingin itu seperti belenggu ruang dan waktu, menutup seluruh ruang. Mendengus dingin membuat senyum sinis Saint Soverein membeku, dan wajahnya menegang. Keheningan saat ini sangatlah aneh. Seolah-olah ribuan tahun telah berlalu. Produk. Rasanya ribuan tahun telah berlalu, namun juga terasa seperti sekejap telah berlalu. Tiba-tiba, keributan datang dari dunia diam. Wang Chen. Wang Chen kembali. Hahaha, bos, bosku kembali. Itu suara saudara Chen. Patriark keluarga Wang telah kembali. Hahaha, Patriark, sang Patriark telah kembali. Kami punya harapan. 3.655 Setelah hening sejenak, seluruh tempat menjadi gempar. Di tengah gelombang angin dan awan, wajah semua orang berseri-seri. Pembangkit tenaga listrik Paramount Battlefield, yang baru saja tenggelam dalam keputus asaan dan keterkejutan, tiba-tiba menjadi bersemangat. Wang Yan, yang telah bersiap bertarung sampai mati, berhenti membakar darah esensi dan kesadarannya. Dia juga berhenti melepaskan kesadarannya. Huan Wu, yang hendak menyelamatkan Wang Yan, menghentikan langkahnya. Orang-orang keluarga Wang, yang awalnya patah hati, menunjukkan ekspresi kegembiraan. Wang Chen. Itu benar, itu semua karena nama ini. Saat ini, Wang Chen kembali. Suara ini milik Wang Chen. Aura ini milik Wang Chen. Tidak ada yang akan salah mengira suara dan aura ini sebagai seseorang yang terlalu mereka kenal. Pada saat kritis ini, apa arti kembalinya Wang Chen bagi semua orang? Semuanya terlalu jelas. Wang Chen akhirnya keluar dari pengasingan. Ini seperti dosis stimulan, disuntikan ke jantung setiap orang, menyebabkan darah mereka mendidih. Saat ini, Wang Chen seperti batu besar yang dilemparkan ke danau, menimbulkan gelombang besar. Kepala keluarga benar-benar bergegas kembali. Bagus. Hahaha. Bagus sekali. Zan Yunpeng dan Zan Yunhe menghela nafas lega saat merasakan aura yang seakan ada di mana-mana. Dia kembali. Di kejauhan, Huan Wu, yang menghentikan langkahnya, melihat sekeliling dengan sedikit senyuman. Auranya sangat samar. Aku tidak bisa merasakan kekuatannya lagi. Chi Mei, yang berada di belakang Huan Wu, juga tersenyum. Matanya bersinar dengan kilau menawan. Kakak Wang Chen telah kembali. Senyuman malam berbintang seakan meluluhkan dunia yang membeku. Anak itu selalu suka menjadi pusat perhatian. Kenapa dia tidak bisa kembali lebih awal? Liu Yuan Siu dan Yen Seng Yueh saling bertukar pandang. Di saat yang sama, ekspresi rumit muncul di wajah mereka. Wang Chen benar-benar tahu cara memilih waktu yang tepat. Tentu saja, mereka tahu bahwa Wang Chen tidak muncul pada waktu yang tepat. Jika dia bisa kembali lebih awal, dia yakin Wang Chen tidak akan mau menunggu sampai sekarang. Apa yang diwakilkan Wang Yan kepada Wang Chen? Semua orang tahu itu. Wang Yan bisa dikatakan orang yang paling dihormati Wang Chen. Dia adalah kerabat terdekat Wang Chen, kakak laki-laki Wang Chen. Jika Wang Chen bisa kembali secepat mungkin, dia tidak akan melihat Wang Yan jatuh ke dalam krisis seperti itu. Memikirkan hal ini, mereka berdua hanya bisa menghela nafas. Wang Chen kembali tepat pada waktunya. Kali ini, dia akan menjadi fokus penonton lagi, bukan? Berapa tingkat kekuatannya? Yan Seng Yue menyipitkan matanya. Tidak ada yang lebih rumit dari Yan Seng Yue. Wang Chen adalah pewaris dewa sejati. Yan Seng Yue adalah pewaris dewa iblis. Sejak mereka memperoleh warisan, mereka ditakdirkan untuk menjadi saingan. Bahkan bisa dikatakan sebelum Yan Seng Yue mendapatkan warisan dewa iblis, mereka sudah ditakdirkan untuk menjadi rival. Sayangnya, tidak peduli seberapa keras Yan Seng Yue bekerja dan seberapa banyak usaha yang dia lakukan, sepertinya Wang Chen telah meninggalkannya begitu saja. Dia bahkan tidak bisa merasakan kekuatan Wang Chen. Pada saat ini, Wang Chen tampak seperti ilusi. Suara dan auranya terdengar, tapi dia tidak terlihat. Sulit menentukan kekuatan Wang Chen. Ini sangat aneh. Kita bisa mulai bersiap sekarang. Di bawah tatapan rumit Yan Seng Yue dan yang lainnya, pantom dancer menarik nafas dalam-dalam dan sepertinya telah memahami segalanya. Dia menoleh untuk melihat orang-orang di dalam kabut dan berkata perlahan, kita bisa mulai bersiap sekarang. Kita bisa mulai bersiap. Pertarungan terakhir akan segera dimulai. Dengan kembalinya Wang Chen, dapat dikatakan bahwa trompet terakhir telah dibunyikan. Pertempuran yang akan menentukan nasib dunia telah memasuki momen paling krusial. Pantom dancerdan yang lainnya tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Mereka bisa mulai bersiap. Dengan pemikiran itu, Huan Wu berbalik dan berjalan ke belakang. Apakah ini sudah dimulai? Ekspresi semua orang berubah serius ketika mendengar kata-kata penari hantu. Telah dimulai. Kata-kata pantom dancer sederhana, tapi apa maksudnya? Semua orang tahu betul. Tirai menuju pertempuran terakhir telah dimulai. Kembalinya Wang Chen adalah awal dari pertempuran terakhir. Dengan pemikiran ini, semua orang menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu dan mengikuti jejak pantom dancer. Kembalinya Wang Chen membuat orang bersemangat, membuat darah mereka mendidih, dan membuat mereka melihat harapan. Tapi di saat yang sama, itu juga membuat semua orang tegang. Wang Chen Kerumunan di medan perang tertinggi menjadi gempar. Ada pun tentara Shuro. Saat suara Wang Chen terdengar, pasukan Shuro menjadi gelisah. Ini Wang Chen, pewaris Dewa Sejati itu. Itu adalah aura Dewa Sejati. Tidak salah lagi. Sangat samar. Saya tidak tahu kekuatannya, tapi aura ini tidak salah lagi. Ini adalah aura yang tak terlupakan. Ekspresi ketiga asura yang kuat menjadi gelap saat mereka melihat kekosongan di depan mereka. Klan sura paling dibenci di dunia ini tanpa diragukan lagi, itu adalah Dewa Sejati. Sebagai pewaris Dewa Sejati, Wang Chen mewarisi semua kebencian ini. Tidak peduli apa yang dilakukan Dewa Sejati pada akhirnya, kebencian ini telah terukir di tulang Wang Chen. Itu tidak bisa dihapus. Permusuhan yang mengerikan membubung ke langit. Ketiga prajurit sura melihat sekeliling dengan dingin, mencoba mencari Wang Chen. Sayangnya, mereka kecewa. Wang Chen tidak terlihat. Jika mereka tidak mendengar suara itu, mereka tidak akan percaya bahwa Wang Chen telah datang. Wang Chen, itu kamu. Kamu kembali. Kamu ada di mana? Tunjukkan dirimu. Tentara Shuro gelisah. Holy Lord, yang menekan Wang Yan, menjadi tegang saat ini. Mempertahankan penindasan terhadap Mountain River World, mata Holy Lord menyapu daratan seperti sebilah pisau tajam. Apakah Wang Chen kembali? Orang yang ingin dibunuh oleh Holy Lord bahkan dalam mimpinya telah muncul. Melihat sesuatu terjadi pada Wang Yan, dia tidak bisa menahannya lagi. Mata Holy Lord berkilat dingin. Wajahnya garang seperti anjing gila. Dia melihat ke langit dan bumi dan meraung. Kemunculan Wang Chen membuat Holy Lord bersemangat, tapi juga membuatnya khawatir. Wang Yan seperti ikan di telapak tangan Holy Lord sekarang. Dia bisa menghancurkannya kapan saja. Sangat disayangkan jika Wang Chen tidak ada di sini saat dia menghancurkan Wang Yan. Jika dia mengambil kepala Wang Yan begitu saja, akan mudah bagi kedua bersaudara, Wang Chen dan Wang Yan. Jika Wang Chen bisa muncul, jika Wang Chen bisa menyaksikan kakak laki-lakinya dihancurkan seperti semut, itu akan menjadi yang terbaik. Sangat menyenangkan melihat Wang Chen hancur dalam situasi seperti ini. Oleh karena itu, Holy Lord sangat gembira ketika Wang Chen muncul. Namun, dia tidak bisa tidak khawatir. Mungkin karena dia telah menderita terlalu banyak kerugian, atau mungkin dia tidak dapat memahami kekuatan Wang Chen saat ini. Holy Lord memiliki sedikit rasa takut dan khawatir di dalam hatinya. Pada saat ini, Holy Lord tidak diragukan lagi berada dalam dilema. Wang Chen, pergi dari sini. Jangan main-main. Namun, setelah melihat sekeliling, dia tidak melihat Wang Chen. Hal ini membuat Holy Lord merasa seperti sedang dipermainkan. Dia meraung. Di mana Wang Chen? Kenapa dia tidak melihatnya? Apa yang sedang terjadi? Wang Chen. Perasaan dipermainkan membuat Guru Suci mengaum dan melolong. Matanya dipenuhi dengan kekejaman dan pembuluh darah merah menutupinya, membuat Guru Suci terlihat semakin ganas dan gila. Wang Chen. Kau pengecut. Bagus. Apakah kamu tidak akan muncul? Hahaha. Kamu akan muncul. Aku akan membiarkanmu melihat kakak laki-lakimu dihancurkan sampai mati olehku. Kamu bilang aku tidak bisa mengambil kepala kakakmu. Hahaha. Lelucon yang luar biasa. Ini adalah lelucon terbesar di dunia. Aku akan menghancurkannya sampai mati sekarang dan mengambil kepalanya. Kalian berdua bajingan. Ketika keluarga Wang hancur, tidak membunuh kalian berdua adalah kesalahan terbesar gunung Sainte. Hari ini, saya pribadi akan memperbaiki kesalahan ini. Saya tidak akan membiarkan kesalahan ini berlanjut. Hahaha. Wang Chen. Lihat kakakmu mati. Tidak peduli trik apa yang kamu mainkan. Kamu tidak bisa menyelamatkan kakakmu. Gila. 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 Pada saat ini, Holy Lord sedang gila. Wang Chen tidak akan muncul. Wang Chen hilang. Perasaan dibodohi ini tidak baik. Bagus. Wang Chen tidak akan muncul. Ya Tuhan, saya ingin melihat berapa lama Wang Chen bisa bersembunyi. Apa dia pikir dia bisa membuatku takut hanya dengan satu kalimat. Wang Chen benar-benar menganggap dirinya terlalu tinggi. Karena Wang Chen tidak akan muncul. Tidak apa-apa. Selama dia tahu bahwa Wang Chen memperhatikan situasi di sini, itu sudah cukup. Senyuman gila di wajah Holy Lord berubah menjadi haus darah. Dia memandang Wang Yan, yang mengeluarkan darah dari sudut mulutnya, dan tidak bisa menahan untuk tidak mengjilat bibirnya. Momen paling seru telah tiba. Wang Yan, saudara pengecutmu yang tidak berani menyelamatkanmu. Hahaha. Aku akan membunuhmu. Pergi ke neraka. Karena kemunculan Wang Chen, penindasan yang tadinya terputus dan dilonggarkan diaktifkan kembali. Ledakan. Kali ini, Holy Lord tidak menahan diri. Seluruh mountain river world diaktifkan secara ekstrim. Gelombang energi langit dan bumi bergulung menuju Wang Yan seperti longsoran salju. Pada saat ini, energi berkumpul seperti letusan gunung berapi, mencoba menelan Wang Yan dalam energi yang tak terbatas. Mengaum. Energi tak berujung bahkan berubah menjadi ribuan binatang raksasa yang berlari kencang, mengaum saat mereka maju. Hahaha. Mati. Itu. Itu. Wang Chen. Lihat. Kakak laki-lakimu akan dihancurkan sampai mati olehku. Hahaha. Dasar pengecut. Pria tercelah. Bajingan. Aku akan mengirim kakak laki-lakimu untuk berkumpul kembali dengan keluarganya, dan kamulah yang berikutnya. Melihat binatang buas yang dikumpulkan oleh ribuan energi langit dan bumi yang akan menelan Wang Yan, Holy Lord yang menjaga mountain river world menjadi gila. Itu benar. Holy Lord itu gila. Dia akan dibuat gila oleh saudara laki-laki Wang Chen dan Wang Yan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa jatuh ke dunia Shuro dan bergabung dengan Shuro? Semua ini dipaksakan oleh Wang Chen. Sekarang, dia akan mengambil kembali hutang Wang Chen sedikit demi sedikit. Langkah pertama adalah membiarkan Wang Chen menyaksikan bagaimana dia menyiksa dan membunuh Wang Yan. Ini akan membuat Wang Chen patah hati, bukan? Dan, Holy Lord ingin melihat di mana Wang Chen bisa bersembunyi dan berapa lama dia bisa bersembunyi. Memikirkan hal ini, Holy Lord tersenyum, dan air mata mengalir di wajahnya. Matanya berubah menjadi merah darah. 3656. Di mana patriarknya? Kenapa dia belum bergerak? Ini sudah berakhir. Sang patriark telah menghilang. Bukankah patriark yang baru saja berbicara? Kali ini, saudara Wang Yan dalam masalah. Mountain River World menjadi lebih gila dari sebelumnya. Wang Yan seperti setitik debu yang tersapu ke dunia bintang. Melihat Wang Chen belum muncul, orang-orang yang baru saja menyalakan harapan mereka menjadi cemas. Apa yang telah terjadi? Mengapa Wang Chen belum muncul? Apakah mereka benar-benar ingin melihat sesuatu terjadi pada Wang Yan? Suasana yang tadinya sedikit meredah, kembali mencekam. Sudah kubilang, kamu tidak bisa membunuhnya. Namun, kali ini mereka tidak perlu menunggu terlalu lama. Tepat ketika badai hendak melanda Wang Yan, suara Wang Chen terdengar lagi. Kali ini, suaranya lebih jelas. Hai. Ini bukanlah kuncinya. Lebih penting lagi, saat mereka mendengar suara Wang Chen kali ini, semua orang akhirnya melihatnya. Mereka melihat sesosok tubuh. Itu adalah sosok yang muncul di tepi Mountain River World. Wang Chen, siapa lagi selain Wang Chen? Ya Tuhan, itu Patriark. Wang Chen, Patriark keluarga Wang. Bagaimana, bagaimana dia muncul? Dia benar-benar muncul di luar Mountain River World tanpa suara. Kami tidak memperhatikannya sama sekali. Sebelum suara Wang Chen menghilang, kerumunan orang berseru satu demi satu. Bukan untuk hal lain. Hanya untuk cara yang ditunjukkan Wang Chen saat ini. Tanpa suara, Wang Chen muncul di luar Mountain River World. Orang harus tahu bahwa pada saat ini, seluruh dunia, yang paling mendapat perhatian, adalah dunia sungai gunung yang menekan Wang Yan. Mata semua orang terfokus pada sisi itu. Dapat dikatakan bahwa di dalam Mountain River World, atau bahkan di sekitar Mountain River World, pergerakan apapun tidak dapat luput dari pandangan orang. Namun, Wang Chen melakukannya. Suki Siong tidak mampu melewati garis pertahanan Siu Yang. Banyak ahli yang tidak mampu melewati penghalang Shuro. Mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Dan Wang Chen benar-benar muncul di luar Mountain River World secara diam-diam. Bagaimana dia melakukannya? Sekarang, bagaimana mungkin penonton tidak heboh? Wang Chen, bagaimana bisa? Tidak hanya makhluk kuat dari makhluk tertinggi yang tercengang, guru suci bahkan lebih tercengang lagi pada saat ini. Bagaimana ini mungkin? Holy Lord bahkan tanpa sadar berteriak kaget. Mustahil. Semua ini pasti hanya ilusi. Itu pasti palsu. Pada saat ini, Mountain River World ada di telapak tangannya. Bahkan wilayah luas di luar Mountain River World berada di bawah kendali pemimpin suci. Dia adalah penguasa wilayah ini. Bahkan pergerakan sekecil apapun di wilayah ini tidak dapat luput dari perhatian Holy Lord. Dia telah mencari tanda-tanda Wang Chen. Namun, dia tidak menemukan apapun. Dia yakin Wang Chen tidak berada di negeri tulang layu sebelumnya. Tapi sekarang, bagaimana Wang Chen melakukannya? Dia benar-benar muncul di depan Mountain River World tanpa suara. Bagaimana mungkin Holy Lord tidak terkejut? Bagaimana ini mungkin? He he. Mata Holy Lord terbuka lebar. Sebagai orang yang terlibat, berdiri di tepi Mountain River World, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Apakah dunia ini benar-benar sekuat itu? Dunia sungai gunung. Sangat kuat. Biasa saja. Wang Chen menatap dingin ke arah Holy Lord yang tidak percaya dan mendengus dingin. Matanya dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan yang ekstrim. Dunia sungai gunung. Sarana dewa sejati. Tidak masalah berbohong kepada orang biasa. Tapi di depan Wang Chen, Mountain River World biasa saja. Wang Chen, kamu bajingan. Kamu, kamu tidak mungkin muncul di sini. Ah, aku akan menghancurkanmu juga. Mata menghina Wang Chen sepertinya telah menjadi pukulan terakhir yang membuat Holy Lord menjadi gila. Melihat tatapan menghina Wang Chen, Holy Lord meraung dengan ganas. Tekan dia bersama-sama. Holy Lord tidak lagi hanya ingin menekan Wang Yan, tetapi juga ingin menelan Wang Chen ke dalam Mountain River World. Menekanku, Anda tidak memiliki kemampuan itu. Saya berkata, hari ini, Anda tidak dapat menekan siapapun. Sungguh dunia sungai gunung, betapa indahnya dunia ditelapak tangan, betapa hebatnya kendali alam semesta, lihat bagaimana saya menghancurkannya. Holy Lord menjadi gila. Melihat ekspresi Holy Lord, mata Wang Chen bersinar dan dia mendengus dingin. Holy Lord masih ingin menekannya. Lelucon yang luar biasa. Ini hanyalah lelucon. Karena itu masalahnya, Wang Chen ingin memberi tahu Tuhan suci apa yang disebut mimpi bodoh dan apa yang disebut melamun. Sudah waktunya bagi Holy Lord untuk bangun dari mimpinya. Wang Chen akan memberi tahu dia seberapa besar jarak di antara mereka. Aduh! Begitu suara Wang Chen turun, saat Mountain River World menelannya, sosok Wang Chen tiba-tiba menghilang seperti hantu. Bagaimana ini bisa terjadi? Adegan ini sekali lagi menyebabkan semua orang yang memperhatikan tempat ini menjadi tercengang. Wang Chen menghilang tanpa peringatan. Sosok ilusi itu tampak begitu nyata. Apa yang sedang terjadi? Trik macam apa yang digunakan Wang Chen kali ini? Apa yang dia lakukan? Apa yang akan dia lakukan? Lihat, ya Tuhan, kepala keluarga telah memasuki dunia sungai gunung. Kepala keluarga-keluarga Wang ada di Mountain River World. Dia sebenarnya memasuki Mountain River World atas inisiatifnya sendiri, ini. Tak lama kemudian, situasi yang lebih mengejutkan terjadi. Sebelum semua orang mengetahui bagaimana sosok Wang Chen tiba-tiba menghilang di depan Mountain River World, mereka melihat bahwa di Mountain River World, tidak jauh dari Wang Yan, sesosok muncul. Jika itu bukan Wang Chen, siapa lagi yang bisa melakukannya? Wang Chen sebenarnya memasuki Mountain River World atas inisiatifnya sendiri dan muncul di samping Wang Yan tanpa suara. Dia, bagaimana dia melakukan itu? Pada saat ini, setiap gerakan yang dilakukan Wang Chen sangat mengejutkan, mengerikan, dan tercengang. Kakak laki-laki. Tidak peduli betapa terkejutnya orang lain, Wang Chen tidak peduli. Di Mountain River World, Wang Chen berdiri di tengah amukan angin dan ombak, megah dan tak bergerak. Dia seperti gunung, berakar di dunia ini, tak tergoyahkan oleh angin dan kekuatan langit dan bumi. Melihat Wang Yan, Wang Chen mengungkapkan ekspresi bersalah. Saya terlambat. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen memandang Wang Yan dan berkata dengan suara yang dalam. Kesalahan. Terhadap kakak laki-lakinya, Wang Chen hanya merasa bersalah. Ya, dia terlambat. Betapa malangnya Wang Yan saat ini. Memikirkan masa lalu, gaya kakaknya yang bersemangat dan mendominasi, Wang Chen merasakan lebih banyak sakit di hatinya. Betapa bangganya kakak laki-lakinya. Tidak ada yang mengetahui harga diri Wang Yan lebih baik daripada Wang Chen. Orang seperti itu, tidak peduli seberapa besar masalah yang dia temui di masa lalu, tidak pernah seburuk ini. Hari ini, dia berada dalam situasi putus asa. Seluruh tubuhnya penuh luka, darah menetes, wajahnya pucat, dan matanya kusam. Ini sudah menjadi batasnya. Memikirkan hal ini, Wang Chen merasa lebih bersalah. Semua ini karena dia. Wang Chen sangat jelas. Jika bukan karena identitasnya, jika bukan karena keluarga Wang, Wang Yan tidak akan berdiri di depan untuk menghadapi ahli terkuat seperti pemimpin suci. Dengan identitas dan senioritas Wang Yan, dia bisa melihat situasi dengan jelas sebelum mengambil keputusan. Jika itu masalahnya, Wang Yan tidak akan seburuk itu. Namun, Wang Yan harus berdiri di depan. Karena dia, karena keluarga Wang. Apa yang dipikulnya adalah takdirnya sendiri. Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin Wang Chen tidak merasa bersalah. Wang Chen datang terlambat. Jika dia terlambat selangkah, apa yang akan terjadi pada Wang Yan? Wang Chen tidak berani membayangkan. Sebelumnya, dia bisa merasakan bahwa Wang Yan sepertinya melakukan sesuatu yang gila. Jika dia melakukannya, Wang Yan mungkin akan dikirim ke hukuman abadi. Hal ini membuat Wang Chen takut. Saya masih mengasingkan diri. Jika bukan karena tanda kehidupan kakak, saya mungkin tidak akan bisa hadir. Tempat pengasingan berjarak ribuan mil dari sini. Aku minta maaf karena membuat kakak menderita. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen datang ke sisi Wang Yan, membantunya berdiri, dan berkata dengan suara yang dalam. Itu benar. Wang Chen datang terlambat, tapi itu bukan karena Wang Chen tepat waktu. Seperti yang diharapkan Yan Seng Yueh dan yang lainnya, jika memungkinkan, mengapa Wang Chen datang tepat waktu. Itu semua karena Wang Chen masih mengasingkan diri. Faktanya, jika bukan karena dia merasakan api sebenarnya dari tanda kehidupan Wang Yan yang dia bawa terbakar dan hampir hancur, Wang Chen bahkan tidak akan bisa bangun dari pengasingan. Dirangsang oleh tanda kehidupan Wang Yan, Wang Chen, yang menyadari bahwa segala sesuatunya tidak baik, telah melakukan yang terbaik. Tempat pengasingan berada ribuan mil jauhnya dari sini. Wang Chen dapat merasakan bahwa ini sudah menjadi batasnya. Melintasi kehampaan, melintasi ruang dan waktu. Kecuali Wang Chen, tidak ada yang bisa melakukannya. Bahkan jika itu adalah Wang Chen sebulan yang lalu, dia tidak bisa melakukannya. Hari ini, Wang Chen jarang melakukannya. Untungnya, ini belum terlambat. Setidaknya adiknya masih hidup. Kalau tidak, bagaimana Wang Chen menyalahkan dirinya sendiri? Baguslah kamu kembali, aku masih hidup. Namun, dia mengambil inisiatif dan kehilangan kemampuan untuk melawan. Aku telah mengecewakanmu. Melihat ekspresi bersalah dan penyesalan Wang Chen, wajah pucat Wang Yan menunjukkan senyuman sederhana dan jujur. Menepuk bahu Wang Chen, Wang Yan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Itu benar. Awalnya, dia ingin bersembunyi dan melawan untuk sementara waktu. Dia bahkan ingin membunuh pemimpin suci itu. Namun, dia masih meremehkan pemimpin suci itu. Ini hampir merenggut nyawanya. Jika bukan karena kembalinya Wang Chen. Memikirkan hal ini, Wang Yan tidak bisa menahan perasaan emosional. Bagaimanapun, kekuatannya masih kurang. Pada akhirnya, dia masih tidak bisa membela Wang Chen. Adapun kembalinya Wang Chen yang terlambat. Tidak terlambat, sungguh tidak terlambat. Dia tidak mati, jadi belum terlambat. Serahkan sisanya padaku. Mendengar kata-kata Wang Yan, Wang Chen menganggup dengan berat. Kedua bersaudara itu tidak perlu banyak bicara. Pada saat ini, komunikasi sederhana dan pandangan sekilas sudah cukup untuk mengungkapkan banyak hal. Setelah melihat nyawa Wang Yan tidak dalam bahaya, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Sekarang setelah dia kembali, sudah waktunya dia mengendalikan situasi. Memikirkan hal ini, setelah memaksa aura sekitarnya kembali sedikit, Wang Chen berbalik dan melihat ke Mountain River World. Dia memandang pemimpin suci di luar Mountain River World dengan ekspresi ganas. Kamu ingin membunuhku, Anda ingin menekan saya, dengan dunia sungai gunung ini. Tidak cukup, jauh dari cukup, dunia sungai gunung ini terlalu lemah. Wang Chen berkata dengan nada suam-suam kuku saat dia melihat ke arah dewa suci di luar Mountain River World, yang menjadi gila. Terlalu lemah. 3.657 Arogan, Wang Chen, kamu benar-benar bodoh. Serangan Wang Chen yang terus-menerus telah membuat pemimpin suci kehilangan akal sehatnya. Pertama, dia telah menghentikan penindasannya terhadap Wang Yan. Kemudian, tanpa suara, dia muncul di luar Mountain River World tanpa ada yang bersiap untuk itu. Semua ini telah mengganggu rencana awal pemimpin suci, yang membuatnya lengah. Sekarang, Wang Chen telah memasuki Mountain River World tanpa kendalinya. Setiap gerakan Wang Chen seperti tamparan keras di wajah dewa suci. Mendengar kata-kata Wang Chen, pemimpin suci meraung dengan marah. Pada saat itu, wajah pemimpin suci berubah. Dia seperti penjudi gila. Pemimpin suci telah menggunakan semua tekniknya dan musuh berada tepat di depannya. Kali ini, dia tidak akan membiarkan dirinya gagal. Wang Chen, beraninya dia menjadi sombong setelah memasuki dunianya di telapak tangan. Beraninya dia mengatakan omong kosong seperti itu. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri dan mencari masalah. Tekan dia. Memikirkan hal ini, pemimpin suci meraung dan mengaktifkan dunia di telapak tangan tanpa mempedulikan hal lain. Gemuruh. Dengan diaktifkannya pemimpin suci, gunung-gunung dan sungai-sungai di dunia di telapak tangan berguncang. Semua gunung dan sungai berubah menjadi kekacauan dan memadat menjadi kekuatan besar yang menyapu Wang Chen. Pada saat itu, dunia di telapak tangan telah berubah menjadi dunia yang kacau balau. Energinya sepertinya telah berubah menjadi binatang kacau yang bisa melahap langit dan bumi, mengaum ke arah Wang Chen. Langit dan bumi runtuh dan langit dan bumi runtuh. Pada saat itu juga, dunia telah berakhir. Pada akhirnya, segala sesuatu di dunia ini akan hancur dan dilahap. Itu benar-benar aura yang kuat. Tapi saya bilang itu tidak bisa menekan saya. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Dunia telah berubah menjadi kekacauan dan ombak yang mengamuk menghantam pantai. Merasakan keagungan binatang raksasa itu, pupil mata Wang Chen menyusut. Dia harus mengakui bahwa binatang raksasa itu sangat kuat. Terutama binatang yang kacau balau. Mungkin di jajaran dewa kuasi sejati, tidak banyak yang bisa menolak langkah ini. Jika itu terjadi sebulan yang lalu, Wang Chen mungkin hanya bisa mundur dan memohon nyawanya di hadapan binatang kekacauan seperti itu. Tapi, jadi kenapa hari ini tidak sama dengan bulan lalu? Wang Chen saat ini bukan lagi Wang Chen sebulan yang lalu. Tidak peduli seberapa kuat monster raksasa itu, ia masih sedikit kalah dengan Wang Chen saat ini. Ingin melahapku, ia tidak memiliki kemampuan itu. Karena kamu tidak mau menyerah, aku akan membuatmu menyerah. Tiba-tiba, saat binatang raksasa itu hendak menghubunginya, Wang Chen menyipitkan matanya. Pemisah Kejadian Dunia berubah menjadi kekacauan, binatang buas yang kacau melahap langit dan bumi. Wang Chen hendak membuka dunia ini. Ledakan Dengan pemikiran ini, Wang Chen meraum dan meninju. Kekuatan berkumpul di sekelilingnya. Saat ini, seluruh dunia berguncang hebat. Sosok Wang Chen seolah berubah menjadi gunung yang mengjulang tinggi di tengah kekacauan seiring dengan dorongan momentum tersebut. Di dunia di telapak tangan ini, angin kencang menyapu dan energi tak berujung berkumpul menuju Wang Chen. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi pemimpin suci berubah ketika dia melihat serangan Wang Chen. Bagaimana ini bisa terjadi? Mustahil. Inilah duniaku dalam genggaman. Ini adalah duniaku yang kacau. Ini, kekuatan jalan surgawi telah kacau. Kekuatan jalan surgawi ini berada di bawah kendali saya dan telah diintegrasikan ke dalam binatang raksasa itu. Bagaimana Anda bisa menyerap energi dari dunia luar? Lebarkan matanya. Sambil melebarkan matanya, Holy Lord berseru tak percaya. Itu benar. Saat ini, penampilan Wang Chen benar-benar mengejutkan dan mengerikan. Pada saat ini, kinerja Wang Chen telah melampaui ekspektasi pemimpin suci. Kekuatan Wang Chen, pemimpin suci tidak bisa melihatnya. Namun, tidak ada keraguan bahwa Wang Chen telah menjadi sangat kuat. Namun, pemimpin suci tidak takut sama sekali. Itu karena Wang Chen berada di dunianya di telapak tangan. Di dunia ini, pemimpin suci bertanggung jawab. Jika Wang Chen ada di sini, dia tidak akan mampu menyerap energi dari dunia luar. Apa gunanya mengandalkan kekuatannya sendiri? Wang Yan cukup kuat, bukan? Jika dia berada di dunia luar, dia pasti mampu bersaing dengan pemimpin suci. Namun, di dunia dalam genggaman, pemimpin suci benar-benar bisa menghancurkan Wang Yan. Seberapa baik Wang Chen? Itu juga karena dia percaya pada hal ini, sangat percaya pada hal ini, dan menganut pemikiran seperti ini, sehingga guru suci tidak takut. Dia selalu memperlakukan Wang Chen dengan sikap dingin. Namun, bagaimana dengan situasi saat ini? Adegan yang dipaparkan di hadapan Holy Lord saat ini membuat Holy Lord benar-benar terkejut dan terperanjat. Wang Chen sebenarnya sudah mulai menyerap energi dari dunia luar. Dunia di telapak tangan sebenarnya tidak mampu menahan Wang Chen. Tidak baik, binatangku yang kacau. Yang lebih mengejutkan pemimpin suci adalah energi di dalam monster kacau itu sebenarnya mulai melemah. Dan energi yang melemah ini diekstraksi secara paksa oleh Wang Chen. Wang Chen sebenarnya sedang mengekstraksi kekuatan sungai pegunungan di tubuh binatang buas yang kacau itu. Ini adalah energi yang dikendalikan oleh pemimpin suci. Bagaimana Wang Chen melakukannya? Bagaimana dia bisa memiliki metode dan kemampuan yang begitu mendominasi? Ah, jangan pernah memikirkannya. Pemimpin suci tidak bisa menahan panik ketika dia kehilangan kendali atas Wang Chen. Kekuatan garis keturunan Wang Chen yang kuat dilepaskan dan telah mengguncang dunia yang kacau. Jika binatang buas yang kacau itu tidak dapat menekan dan menghancurkan Wang Chen, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Wang Chen, jangan pernah berpikir untuk membalikkan keadaan hari ini. Mata pemimpin suci memerah dan dia meraung seolah-olah dia sudah kehilangan akal sehatnya. Dia tidak bisa membiarkan Wang Chen terus menyerap. Jika ini terus berlanjut, binatang buas yang kacau itu akan tamat, dan dunia sungai pegunungannya akan tamat. Energi yang dipadatkan oleh ciptaan Wang Chen akan sangat menakutkan. Dia harus membunuh Wang Chen sesegera mungkin. Puff! Mendengar hal ini, pemimpin suci tidak peduli dengan hal lain. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan dua suap darah. Suara mendesing. Ini adalah dua suap sari darah dari pemimpin suci. Saat esensi darah dimuntahkan, seluruh dunia yang kacau diwarnai merah. Awan darah bergolak dan lautan darah menderu. Binatang buas yang kacau itu tampak seperti baru saja keluar dari neraka. Seluruh tubuhnya terbakar dengan api berwarna merah darah saat ia meraum dengan marah. Bunuh, bunuh, bunuh. Setelah memuntahkan dua suap esensi darah, wajah pemimpin suci sedikit pucat. Dia meraum dengan ganas. Hahaha, Wang Chen, mari kita lihat bagaimana kamu bisa memblokir binatang buasku yang kacau. Hahaha, aku heran dunia palem tidak menjebakmu. Tapi Anda tidak punya waktu. Anda tidak punya kesempatan. Binatang buasku yang kacau akan melahapmu. Hahaha. Pemimpin suci tertawa terbahak-bahak saat dia melihat ke arah binatang kekacauan, yang auranya tiba-tiba melonjak. Dua suapan sari darah ini bukanlah sari darah biasa. Itu adalah esensi paling murni dari esensi darah. Dengan dukungan dua suap esensi darah ini, jika binatang buas yang kacau itu bertemu dengan dewas semutru, ia mungkin bisa menekan mereka dalam sekejap, bukan? Bagaimana Wang Chen bisa melawannya? Wang Chen sudah mati. Pemimpin suci sepertinya bisa melihat Wang Chen diinjak-injak sampai mati oleh binatang buas yang kacau itu. Dukungan esensi darah. Binatang yang kacau itu sangat kuat. Haha. Wang Chen tidak panik sedikitpun saat dia mendengarkan Auman Samar Holy Lord, melihat ke arah chaos bis berwarna darah di depannya, yang auranya telah melonjak hingga batasnya, dan melihat ke arah awan darah yang bergulung di dalam. Langit. Seringai menghina terlihat di sudut mulutnya. Aktivasi esensi darah. Pemimpin suci benar-benar berusaha keras. Harus diakui bahwa aura dari dua suap sari darah ini sungguh kuat. Sepertinya pemimpin suci telah mengeluarkan kartu asnya. Tapi apakah dia mengira dia bisa menekannya seperti ini? Aku bilang kamu tidak bisa menekanku hari ini. Kamu tidak bisa menekan siapapun. Wang Chen mengulangi kalimat itu lagi. Kali ini, nadanya dingin dan tanpa emosi. Melihat kembali kakak laki-lakinya, yang sedang duduk bersilah, Wang Yan menarik napas dalam-dalam. Huff, jangan buang waktu. Aku akan menghancurkan binatang yang kacau ini. Tiba-tiba, Wang Chen berteriak. Teknik membelah langit membelah bumi. Akhirnya, Wang Chen melayangkan pukulan itu. Gerakan ini, teknik pemisahan langit, telah mengumpulkan banyak energi. Mungkin masih ada jalan yang harus ditempuh sebelum mencapai puncaknya. Jika itu terjadi di masa lalu, Wang Chen ditakdirkan untuk tidak dapat menghancurkan binatang buas yang kacau ini. Tapi itu bukan masa lalu. Sekarang. Sekarang, energi dalam tubuh Wang Chen sepenuhnya dapat menutupi kekurangan energi dalam teknik pembelahan langit. Dunia dan Tian. Dengan mendengus dingin, energi di dunia dan Tian Wang Chen melonjak. Gemuruh. Itu seperti auman tentara. Bas. Di bawah rangsangan Wang Chen, lima pohon lima elemen di dunia dan Tian Wang Chen mekar dengan cahaya terang. Saat berikutnya, lima energi melonjak ke tangan Wang Chen pada saat bersamaan. Kekuatan lima elemen. Itu benar. Pada saat ini, Wang Chen mengerahkan kekuatan lima elemen secara bersamaan. Sebelum datang ke sini, Wang Chen telah berhasil mengintegrasikan kekuatan lima elemen. Kelima elemen tersebut saling kawin dan berkembang tanpa henti. Integrasi kelima energi ini sebanding dengan aura manapun di dunia. Itu sudah cukup untuk menutupi semua kekurangannya. Hah. Di bawah integrasi lima energi ini, api rosefins di tangan Wang Chen terbakar lebih dahsyat lagi. Delapan gerbang tersembunyi dalam terbuka. Tubuh Wang Chen sepertinya telah berubah menjadi tungku. Semua energi terkandung di dalamnya. Ledakan. Dengan suara gemuruh, pukulan ini menghantam binatang yang kacau itu. Ledakan. Saat pukulan ini meledak, seluruh dunia telapak tangan bergetar hebat. Yang paling. Suara tajam terdengar. Sangat jelas sehingga semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. Seluruh dunia palem yang berada di bawah kendali guru suci tampaknya berada di ambang kehancuran di bawah angin kencang ini. Ledakan. Di tengah suara pelan, seluruh dunia membeku sesaat. Saat ini, seluruh dunia terdiam. Saat ini, seolah-olah hanya ada Wang Chen di seluruh dunia. Pada saat ini, semua seniman bela diri yang menonton adegan ini, apakah itu pembangkit tenaga listrik di medan perang tertinggi atau seniman bela diri Shuro, dapat dengan jelas melihat bahwa ketika Wang Chen meninju, kekosongannya terkoyak. Semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa di lengan Wang Chen, tanda dao sebenarnya mengembun. Ini adalah jejak dao surgawi. Ini adalah aura dao agung. Ketika Wang Chen meninju, itu benar-benar menghasilkan energi dao besar dunia. Ini sungguh mengejutkan. Dan pada saat ini, kecepatan pukulan Wang Chen sepertinya tidak secepat yang diharapkan. Semua orang sepertinya bisa melihat lintasannya dengan jelas. Tanda dao dihasilkan dan jejak dao surgawi menyebar. Kemana pun pukulan Wang Chen lewat, kekosongan itu terkoyak. Kemana pun angin tinju menyapu, kekacauan di telapak tangan langsung terkoyak. Kejelasan dibuka, dan dao surgawi diatur ulang. 10.000 tahun dalam sekali pandang. 3.658 Pada saat ini, di mata semua orang, pukulan Wang Chen sepertinya telah meledak selama ribuan tahun. Melihat pemandangan ini, semua orang terdiam karena terkejut. Dia sepertinya telah kembali ke zaman purba. Mereka sepertinya telah melihat pemandangan penciptaan langit dan bumi. Saat itu pasti sama mengejutkannya bukan? Kejutan seperti itu tidak lagi bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kejutan seperti itu bahkan lebih mengejutkan dari sekarang. Sekarang, itulah yang dilakukan Wang Chen. Meski tidak terlalu mengejutkan seperti sebelumnya, namun tetap saja cukup mengejutkan. Waktu berlalu dengan lambat, kemanapun dao surgawi lewat, kekacauan dihilangkan. Chaos Beast berwarna merah darah yang mengaum itu sepertinya terhenti di tempat, tidak mampu bergerak satu inci pun. Adapun pukulan Wang Chen, setelah meninggalkan jejak yang mempesona dan membuka dunia yang jelas, akhirnya sampai di depan Chaos Beast. Seolah ribuan tahun telah berlalu, seolah hanya sekejap telah berlalu. Ledakan. Pada saat ini, semua orang mendengar suara gemuruh yang dalam dan merasakan dunia berguncang. Pada saat ini, semua orang dengan jelas melihat Chaos Beast menerkam ke arah Wang Chen. Pukulan Wang Chen bertemu dengan Chaos Beast. Akhirnya, pada titik di mana kekacauan dan kejelasan menyatu, pukulan Wang Chen bertabrakan dengan Chaos Beast. Tidak ada suara gemuruh atau pemandangan mengejutkan seperti yang dibayangkan semua orang. Yang ada hanyalah jeda di dunia dan terhentinya ruang dan waktu. Ini adalah pemandangan yang ditakdirkan untuk terekam dalam sungai panjang ruang dan waktu. Tubuh besar Chaos Beast diblokir oleh pukulan Wang Chen yang tampaknya kecil. Kemudian, pukulan Wang Chen mendarat tepat di tubuh Chaos Beast. Puff! Seolah-olah semua orang dapat dengan jelas mendengar suara yang menembus dalam. Semua orang sepertinya melihat dunia yang jernih, kekuatan jalan agung yang tak ada habisnya, dan jejak dao surgawi yang menyatu ke tangan Wang Chen. Itu mengikuti lengan Wang Chen dan meledak ke tubuh Chaos Beast. Adegan ini terpatri dalam benak setiap orang. Terkejut. Selain shock, ada lebih banyak shock. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Mereka bahkan bertanya-tanya apakah ini mimpi. Semua orang hanya bisa membuka mulut dan melihat segala sesuatu di depan mereka dengan kaget. Mengaum. Setelah waktu yang tidak diketahui, tidak ada yang tahu berapa lama adegan ini dibekukan. Tampaknya hanya sekejap. Tampaknya sudah 10 juta tahun. Akhirnya, ketika semua orang hampir mati rasa, terdengar suara gemuruh yang menyayat hati. Tubuh raksasa dari Chaos Beast mulai meronta dan berguling, menimbulkan angin dan awan. Raungan itu sangat menyedihkan dan menyakitkan. Di depan tubuh yang berguling, Wang Chen seperti pohon pinus, berdiri tegak dan kokoh. Bang, bang, bang. Serangkaian suara gemuruh terdengar. Ini berasal dari tubuh Chaos Beast. Chaos Beast tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak setiap kali bergemuruh. Dengan setiap raungan tumpul, semua orang bisa melihat lubang terkoyak di tubuh Chaos Beast dari dalam keluar. Jejak tanda dao keluar dari celah. Tanda dao ini seperti sinar matahari yang mengusir kegelapan. Mengaum. Raungan yang memekakkan telinga itu seakan menceritakan keterkejutan di hati setiap orang. Chaos Beast yang sangat kuat itu sebenarnya. Tidak. Bagaimana ini mungkin? Ini. Kamu sebenarnya. Benar-benar melawan Chaos Beast. Ini. Anda benar-benar dapat meregenerasi tanda dao dan mencapai aura. Bagaimana kamu melakukannya? Bagaimana kamu melakukannya? Tidak. Saya tidak percaya. Ini mimpi? Ini pasti mimpi. Chaos Beast meraung dan meronta kesakitan. Tubuhnya terus patah, dan sepertinya akan roboh. Hal ini membuat Holy Lord, yang mengendalikan dunia di telapak tangannya, merasa seperti dia benar-benar kehilangan kendali. Koneksinya dengan dunia di telapak tangan terputus sedikit demi sedikit. Setiap raungan dari Chaos Beast sepertinya membuat luka berdarah di hati Holy Lord. Bagaimana Wang Chen melakukannya? Seberapa kuatkah Chaos Beast? Wang Chen sebenarnya melawan Chaos Beast dengan satu pukulan dan ingin menghancurkannya. Ini adalah Chaos Beast yang telah diperkuat oleh darah esensinya. Ini. Holy Lord tidak bisa menerima hasil seperti itu. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Holy Lord bagaikan seorang penjudi yang telah mencapai ujung talinya. Dia menatap Wang Chen, yang dengan mudah melawan Chaos Beast. Membelah langit dan bumi, menciptakan dunia baru, kenapa tidak mungkin? Binatang kekacauan ini, terlalu lemah. Dengan kekuatanmu, jika kamu menggunakan gerakan ini dengan paksa, itu akan penuh dengan kekurangan. Mendengar raungan marah Holy Lord, Wang Chen mendengus dingin. Penuh kekurangan. Ini adalah kesimpulan Wang Chen tentang dunia Holy Lord di telapak tangan. Tidak, kekacauan, jangan bicara omong kosong di sini. Duniaku dalam genggaman tidak mungkin penuh dengan kekurangan. Kata-kata Wang Chen sangat menyakiti hati Tuhan. Dunia dalam genggaman ini adalah hasil kerja keras Holy Lord selama ribuan tahun. Ini adalah langkah yang paling dia banggakan. Namun, dikatakan penuh kekurangan. Bagaimana Holy Lord bisa menerima ini? Ini seperti merendahkan harga diri Holy Lord dan menginjak-injaknya. Ada banyak cara untuk menghancurkan duniamu dalam sekejap. Hancurkan binatang kekacauan. Itu hanya salah satunya. Aku akan menghancurkannya sekarang. Melihat Holy Lord yang menjadi gila, Wang Chen mencibir. Merusak. Saat berikutnya, mata Wang Chen berkilat dingin. Melihat keos bis yang akan runtuh, dia mendengus tanpa ekspresi. Ledakan. Mengikuti dengusan Wang Chen, suara gemuruh yang menggemparkan bumi meledak. Gemuruh. Yang terjadi setelah gemuruh itu adalah badai yang dahsyat. Mengaum. Keos bis mengeluarkan raungan putus asa dan berhenti merontah. Garis-garis tanda dao menyembur keluar dari tubuh keos bis, dan akhirnya meledak. Dalam sekejap, di tengah badai, keos bis terkoyak dan menghilang bersama angin. Produk. Saat keos bis yang dibentuk oleh pegunungan dan sungai dihancurkan, Mountain River World secara alami runtuh. Puff. Holy Lord, yang mengendalikan Mountain River World, memuntahkan setegup darah seolah-olah dia menderita luka serius. Dia dikirim terbang. Kekalahan telak. Pada saat ini, Holy Lord hancur. Dunianya ditelapak tangan dihancurkan oleh Wang Chen begitu saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah satu-satunya pemikiran Holy Lord setelah dia dikirim terbang. Wuss. Angin menderu-deru. Saat gunung dan sungai menjadi jernih kembali, dunia ditelapak tangan runtuh. Di tengah angin, dua bersaudara, Wang Chen dan Wang Yan, berjalan keluar satu demi satu. Pada saat ini, Wang Chen dan Wang Yan, yang berjalan keluar dari angin, seperti dua dewa perang yang kembali dari luar angkasa. Berapa tinggi dan besarnya mereka? Besar. Ya Tuhan, dia berhasil. Hahaha, kemenangan penuh. Ini adalah kemenangan total. Dunia sungai gunung. Biasa saja. Dunia ditelapak tangan sangat lemah. Kepala keluarga Wang sangat kuat. Pada tingkat kekuatan apa dia? Melihat gunung dan sungai hancur dan dunia hancur, Wang Chen dan Wang Yan kembali dan melihat Holy Lord dikirim terbang. Semua ahli di medan perang tertinggi yang gelisah tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Mendorong orang dan meningkatkan moral. Wang Chen telah melakukan yang terbaik. Kemenangan pertempuran ini membuat darah masyarakat mendidih. Dibandingkan dengan kemenangan Wang Yan atas Ai Hai, ini bahkan lebih memuaskan. Di satu sisi, kekuatan yang ditunjukkan oleh Holy Lord bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Ai Hai. Di sisi lain, itu karena Holy Lord adalah orang yang paling ingin dibunuh orang di medan perang tertinggi. Orang seperti itu telah menunjukkan kekuatan yang begitu kuat dan bertindak seperti seorang tiran. Jika dia membunuh Wang Yan, bagaimana mungkin? Sekarang Wang Chen telah mengalahkannya, itu adalah hal terbaik yang bisa terjadi. Bagaimana mungkin orang tidak bersorak? Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Terutama karena metode Wang Chen sangat keras. Dengan lambayan tangan dan senyuman, dia dengan mudah menghancurkan dunia yang tampaknya tak terkalahkan dan tak tertandingi di telapak tangan. Semangat dan metode macam apa ini? Bagaimana mungkin orang tidak bersorak? Namun, di tengah sorak-sorai dan kegembiraan, orang-orang seperti Zan Yunpeng memandang Wang Chen dengan ekspresi yang rumit. Seberapa kuat Wang Chen sekarang? Level berapa yang telah dia capai? Mungkinkah? Mereka tampaknya tenggelam dalam pikirannya, tetapi masih sulit mempercayainya. Semua orang merasa seolah ada tulang ikan yang tersangkut di tenggorokan mereka. Kakak, kamu kembali dulu. Aku akan mengambil Holy Lord ini. Semua orang bersorak, tapi Wang Chen sangat tenang. Melihat Holy Lord yang jatuh ke tanah di kejauhan, Wang Chen berkata kepada Wang Yan. Holy Lord tidak perlu terus ada. Hari ini, Wang Chen akan membawanya. Memikirkan hal ini, Wang Chen berbalik dan berjalan menuju Holy Lord. Bagaimana? Bagaimana bisa? Aku gagal. Saya sebenarnya gagal total. Duniaku di telapak tanganku, penindasan sungai gunungku, hancur begitu saja. Angin kencang menyapu, dan sisa kekuatan dunia di telapak tangan masih menyebar. Holy Lord, yang terjatuh ke tanah, merasa seolah-olah organ dalamnya telah hancur. Jiwa ilahinya juga mengalami serangan balik yang besar. Dunia di telapak tangan ini mendominasi dan berkuasa. Namun, harga yang harus dibayar juga sangat besar. Pertama, diperlukan energi yang kuat untuk mendukungnya. Holy Lord hampir tidak bisa melakukannya. Namun, dunia ini juga membutuhkan jiwa dewa yang kuat untuk mempertahankannya. Sekarang setelah dunia hancur, dampaknya terhadap jiwa suci Holy Lord bisa dibayangkan. Cedera pada jiwa dewa jauh lebih serius daripada cedera lainnya. Karena itu, Holy Lord yang terjatuh ke tanah menjadi pucat. Matanya dipenuhi rasa sakit dan ketidakpercayaan. Rasa sakit di tubuhnya dan ketidakpercayaan di hatinya. Dunianya di telapak tangan begitu kuat, tapi hancur begitu saja. Mungkinkah itu kekuatanmu? Melihat Wang Chen, yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, Holy Lord membelalakkan matanya. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan wajahnya langsung berubah pucat. Ada juga ketakutan dan kengerian yang tak ada habisnya. Yang membuatnya takut adalah jika seperti dugaannya, Wang Chen ini benar-benar menantang surga. Yang membuatnya takut adalah aura kematian yang datang bersama Wang Chen saat ini. Saat Wang Chen berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, Holy Lord merasa tercekik. Pada saat ini, di mata Holy Lord, Wang Chen seperti dewa kematian. Dia berjalan ke arahnya, akan mengambil nyawanya. Hal ini menyebabkan Holy Lord merasa putus asa. Sudah berapa tahun sejak dia merasakan keputus asaan dan ketakutan seperti itu. Holy Lord telah melupakan hal itu. Sepertinya dia belum pernah merasakan ketakutan seperti itu dalam hidupnya sebelumnya. Dulu ketika dia menghadapi dewa sejati, Holy Lord merasa takut, tapi dia tidak pernah merasakan ketakutan seperti itu. Saat itu, ketika dia mengikuti dewa sejati, Holy Lord mengandalkan bakatnya untuk bangkit dan menjadi tak terhentikan. Kemudian, dia menjadi penguasa gunung Sainte, tinggi dan perkasa. Dia tidak mengalami kemunduran besar. Oleh karena itu, jalan Holy Lord berjalan mulus. Sekarang, dia telah dipaksa mengalami situasi seperti itu oleh Wang Chen. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia mengalami hal seperti itu. Bagaimana mungkin dia tidak panik? Wang Chen sedang mendekatinya. Pada saat ini, setiap langkah Wang Chen sepertinya menginjak hati Holy Lord, menyebabkan jantungnya berhenti berdetak. Tidak, Wang Chen, apa yang kamu lakukan? Kamu, kamu ingin membunuhku. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Anda tidak bisa melakukan ini. Aku adalah Tuan Suci. Aku melepaskanmu, tapi kamu tidak bisa membunuhku sekarang. Ketika seseorang menjadi ikan di talenan, dia akan pingsan sepenuhnya. Dalam keputusasaan seperti itu, ia akan meledak atau binasa. Holy Lord tidak memiliki kekuatan untuk meledak. Jadi, yang menunggunya hanyalah kematian. Karena dia mengetahui hal ini, Holy Lord memandang Wang Chen, berteriak dengan keras. 3659. Dewa Suci tidak ingin mati. Pada saat ini, aura kematian yang dibawa Wang Chen kepada Dewa Suci membuatnya takut. Menghadapi Wang Chen, yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, Dewa Suci meraung keras dan marah. Sayangnya, bagaimana dia bisa menghentikan langkah Wang Chen? Tidak, tidak mungkin. Kamu tidak bisa mencapai level itu. Anda pasti beruntung. Saya tahu, Anda pasti menggunakan semacam trik untuk menghancurkan Mountain River World saya, pasti seperti ini. Anda tidak bisa melangkah ke level itu. Tingkat Dewa Sejati Dewa Suci memikirkan level ini. Mungkin hanya orang-orang di level ini yang bisa dengan mudah menghancurkan palm world miliknya, bukan? Memikirkan bagaimana Wang Chen muncul sebelumnya. Dia tiba-tiba muncul. Ini melintasi kehampaan, melintasi ruang dan waktu. Selain itu, di bawah pengawasan semua orang, tidak ada yang memperhatikan tipuan Wang Chen. Siapa lagi yang bisa melakukan ini selain Tuhan Sejati? Ditambah lagi, sarana dan kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen nanti. Semua ini membuktikan bahwa kekuatan Wang Chen telah mencapai tingkat yang luar biasa. Namun, bagaimana mungkin Dewa Suci menerima hal ini? Dia lebih suka percaya bahwa Wang Chen hanya beruntung. Menghadapi ancaman kematian, Dewa Suci pingsan. Selamatkan aku, Tuan Siu Yang, selamatkan aku. Melihat surah yang legendaris di kejauhan, Dewa Suci menaruh semua harapannya pada Siu Yang. Jika dia tidak meledak dalam diam, dia akan binasa dalam diam. Jika dia tidak bisa meletus, yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu kematian. Tidak. Seseorang bisa saja meletus. Tatwa Siu Yang. Melihat Siu Yang, Dewa Suci terbakar dengan harapan. Ini adalah Shuro Yang legendaris. Salah satu Shuro legendaris yang tertinggal di zaman abadi. Kekuatannya sangat kuat. Siu Yang pasti bisa menghancurkan Mountain River World miliknya. Kekuatannya jelas tidak berada di bawah kekuatan Wang Chen. Dia pasti bisa menghancurkan Wang Chen. Memikirkan hal ini, Dewa Suci meminta bantuan Siu Yang. Desir, desir. Di tengah auman Dewa Suci, Siu Yang, yang telah menghilang, berubah menjadi bayangan dan muncul di antara Wang Chen dan Dewa Suci. Dia menghalangi jalan Wang Chen. Legenda Shuro. Wang Chen menyipitkan matanya saat dia melihat sosok yang tiba-tiba muncul di depannya. Tidak ada rasa takut, dan tidak ada kekhawatiran. Wang Chen bertanya dengan dingin. Sepertinya kamu tahu cukup banyak. Mendengar kata-kata Wang Chen, sudut mulut Siu Yang sedikit terangkat. Kamu sangat kuat. Siu Yang menarik nafas dalam-dalam, menatap Wang Chen dalam-dalam, dan berkata dengan suara yang dalam. Ya. Wang Chen sangat kuat. Orang lain tidak bisa melihatnya, tapi bagaimana mungkin Siu Yang tidak melihatnya. Sebagai salah satu dari lima shuro legendaris dari era primordial, meskipun dia belum mengambil langkah terakhir dalam 10 juta tahun terakhir, dia terus bekerja keras. Kekuatannya sangat mendekati level Raja Sura yang legendaris. Di ketinggian ini, dia bisa melihat banyak hal. Apakah Wang Chen sudah mengambil langkah terakhir? Siu Yang tidak jelas tentang hal ini. Wang Chen telah menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Namun, dia yakin meskipun kekuatan Wang Chen belum masuk dalam jajaran Dewa Sejati. Namun, dia mungkin tak terkalahkan di antara Dewa Kuasitru. Jika Siu Yang bertarung dengannya, peluangnya untuk menang tidaklah tinggi. Kekuatan seperti itu sudah cukup untuk mendapatkan persetujuan Siu Yang. Kamu juga sangat kuat. Mendengar kata-kata Siu Yang, Wang Chen memandang Siu Yang dan menarik nafas dalam-dalam. Namun, kamu ingin menghentikanku membawanya. Anda tidak bisa menghentikan saya. Namun, nada suara Wang Chen tiba-tiba berubah, dan ekspresinya menjadi dingin. Siu Yang, eksistensi yang sangat kuat. Legenda Shuroh, dia mungkin juga seorang legenda Shura yang luar biasa. Namun, tidak peduli seberapa kuatnya dia, terus kenapa. Hari ini, Wang Chen tidak akan membiarkan siapapun menghentikannya. Siu Yang was also Wang Chen's enemy. Wang Chen tidak keberatan segera bertarung dengan Siu Yang. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengerahkan energi di tubuhnya, siap bertarung kapan saja. Hei hei, menghalangi jalanmu. Mengapa saya harus melakukan itu? Sulit untuk mengatakan apakah Anda dapat menghentikan saya atau tidak. Namun, aku tidak akan menghentikanmu. Menghadapi niat membunuh Wang Chen, Siu Yang sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan tidak tergesa-gesa. Wow! Kata-kata Siu Yang dengan jelas disampaikan ke telinga semua orang di tengah angin dingin. Kemudian, kerumunan itu menjadi gempar. Ini, Siu Yang tidak ingin menghentikan kepala keluarga Wang. Ini, apa yang telah terjadi? Orang-orang di medan perang tertinggi terkejut. Bukankah penguasa suci bergantung pada pihak Shuro? Siu Yang dan Dewa Suci seharusnya menjadi teman baik. Sekarang, apa maksud Siu Yang? Dia akan menyerah pada Dewa Suci. Sulit dipercaya. Tuhan, ini adalah. Orang-orang di pihak Shura juga menjadi gempar. Meskipun Shura muak dengan manusia. Tapi penguasa suci adalah pengecualian. Kekuatan Dewa Suci cukup kuat. Dia mengambil inisiatif untuk mengandalkan pihak Shura dan membantu mereka memasuki medan perang tertinggi. Orang seperti itu disambut oleh Shuro. Tapi sekarang, Tuhan Siu Yang, apa yang akan dia lakukan? Banyak Shura yang bingung dengan hal ini. Ini, Tuhan, Tuhan Siu Yang, Anda, apa maksud Anda? Apakah kamu akan menyerah padaku? Sialan, kamu tidak bisa melakukan ini. Anda tidak bisa melakukan ini. Orang yang paling terkejut tidak diragukan lagi adalah Sang Penguasa Suci. Dia bahkan curiga pernah mendengarnya sebelumnya. Jika Siu Yang tidak berada di dekatnya dan dia tidak mendengar kata-kata ini dengan jelas, Guru Suci akan curiga bahwa dia sedang bermimpi. Shura tidak menghentikan Wang Chen. Apa yang akan dia lakukan? Wajah Sang Penguasa Suci semakin pucat. Perasaan buruk muncul di hati Sang Penguasa Suci. Apa maksudmu? Sang Penguasa Suci tidak dapat mempercayainya. Wajah Wang Chen juga penuh keheranan. Melihat Siu Yang, Wang Chen mengerutkan kening dan bertanya. Kamu mendengarnya. Aku tidak akan menghentikanmu. Anda dapat membunuhnya atau membawanya masuk. Saya tidak peduli. Bagaimana dengan itu? Selama Anda bersedia bergabung dengan kami. Kamu cukup kuat. Meskipun Anda telah memperoleh warisan dewa sejati, Anda bukanlah dewa sejati. Saya tahu bahwa Anda menghancurkan harapan terakhir Tuhan yang sejati. Oleh karena itu, Anda dan saya adalah orang yang sama. Kita bisa berteman. Jika kita berteman, apa salahnya memberikan pria tak berguna ini padamu? Jika Anda datang ke sisi syuruh saya, Anda bisa mendapatkan posisi kedua setelah satu dan di atas puluhan ribu. Apakah itu kakakmu? Dia juga bisa datang. Dia juga bisa mendapatkan segalanya. Karena Anda semua ahli, patut dihormati. Melihat Wang Chen yang tercengang, Siu Yang mengabaikan keributan di sekitar dan Auman Dewa Suci dan memandang Wang Chen dan berkata sambil tersenyum. Merekrut Benar sekali, inilah yang ingin dilakukan Siu Yang sekarang. Musuh Tidak ada musuh abadi di dunia ini. Manfaat didahulukan, hanya manfaat yang abadi. Benar Tuhan Jika yang berdiri di sisi ini adalah dewa sejati, pihak Syuruh mungkin tidak bisa melepaskan kebencian mereka. Namun, ini adalah Wang Chen. Meskipun dia menyandang gelar pewaris dewa sejati. Namun, apa yang terjadi di medan perang tertinggi selama periode waktu ini? Siu Yang Nu Sang Penguasa Suci memberitahunya, dan rakyatnya memberitahunya. Wang Chen bukanlah dewa sejati. Dia menghancurkan harapan terakhir dewa sejati, yang memungkinkan mereka bekerja sama dengan Wang Chen. Kekuatan Wang Chen cukup kuat, yang membuat Wang Chen dihormati. Jika Wang Chen bisa bergabung dengan pihak Syuruh, pasukan Syuruh akan memiliki satu lawan yang kurang kuat dan mendapatkan teman yang kuat. Mengapa tidak? Secara khusus, Wang Chen tidak sendirian. Di sisi Wang Chen, ada juga seorang ahli yang kuat, Wang Yan. Dikatakan bahwa ada juga keluarga yang kuat. Bahkan saat ini, aliansi tersebut dipimpin oleh Wang Chen. Selama Wang Chen dijatuhkan, pihak Syuruh dapat dengan mudah mendapatkan medan perang tertinggi. Siu Yang tidak bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak memahami hal ini? Oleh karena itu, Siu Yang mengajukan permintaan seperti itu. Setelah mengatakan itu, Siu Yang memandang Wang Chen dengan tenang, menunggu jawaban Wang Chen. Pada saat ini, kata-kata Siu Yang menyebar ke telinga semua orang. Mata semua orang membelalak. Bajingan. Tidak tahu malu. Sisi surah ini benar-benar tidak tahu malu. Mereka benar-benar mengikat kepala keluarga Wang. Mustahil bagi kepala keluarga untuk berkonspirasi dengan binatang buas ini. Huff, sekelompok binatang dengan ambisi besar. Medan perang tertinggi sedang gempar. Gelombang omelan marah terdengar. Apa yang akan terjadi pada kepala keluarga Wang? Dia tidak akan benar-benar menerima perekrutan itu, kan? Bagaimana mungkin? Huff, orang seperti apa kepala keluarga Wang itu? Bagaimana dia bisa bersekongkol dengan mereka? Dengan sangat cepat, suara sumbang muncul di tengah diskusi. Beberapa orang tidak bisa tidak khawatir, sementara yang lain sangat percaya pada Wang Chen. Tidak peduli apa, pada saat ini, mata semua orang terfokus sepenuhnya pada Wang Chen. Bukan hanya orang-orang di medan perang tertinggi. Bukankah pasukan Shuro juga sama? Keputusan Wang Chen bisa dikatakan sangat penting. Saat ini, nasib medan perang tertinggi bisa dikatakan berada di tangan Wang Chen. Sebuah kalimat darinya dapat menghancurkan medan perang tertinggi dalam sekejap, dan juga dapat membuat medan perang tertinggi berkembang dengan sinar matahari yang cerah. Dunia menjadi sunyi dan menakutkan. Semua orang menunggu jawaban Wang Chen. Rekrut aku. Di tengah gelombang kemarahan dan diskusi, di bawah fokus mata yang tak terhitung jumlahnya, setelah beberapa saat yang mengejutkan, Wang Chen tiba-tiba mengungkapkan sedikit senyuman. Dia memperhatikan siu yang ini secara mendalam. Orang ini sungguh luar biasa. Langkah ini cukup kejam. Rekrut saya. Akan lebih baik jika dia berhasil. Bahkan jika dia gagal, ini akan mengguncang hati orang-orang, bukan? Lihatlah reaksi orang-orang di medan perang tertinggi. Wang Chen tidak bisa tidak mengagumi kemampuan siu yang. Ini adalah plot yang terang-terangan. Saya tidak bisa menghentikannya. Surat terlalu kecil untuk menampungku. Wang Chen mencibir. Karena dia dipaksa sampai pada titik ini, Wang Chen harus berbicara. Kalau tidak, situasinya akan kacau balau, bukan? Ingin merekrut saya. Shuro memenuhi syarat. Surat terlalu kecil untuk menampungku. Ini adalah jawaban tidak resmi yang diberikan oleh Wang Chen. Dan jawaban dari Wang Chen ini juga membuat banyak orang menghela nafas lega untuk sementara. Beberapa bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Jawaban Wang Chen cukup berlebihan. Surat tidak bisa menampung Wang Chen. Siapa yang tidak tahu apa yang ingin diungkapkan Wang Chen? Surat terlalu kecil, jadi kita membutuhkan dunia yang lebih besar. Hancurkan medan perang tertinggi ini, hancurkan tiga alam, alam manapun yang Anda inginkan, Anda adalah raja alam itu. Ejekan Wang Chen tidak membuat siu yang marah. Dia hanya melihat Wang Chen dan melanjutkan. Shuro terlalu kecil. Itu terlalu kecil. Jika tidak, mengapa mereka menyerang dunia ini dengan segala cara ribuan tahun yang lalu, membayar harga darah dan nyawa yang tak ada habisnya. Pada akhirnya, bahkan raja mereka pun tertinggal di dunia ini. Karena Shuro terlalu kecil. Mengapa mereka kembali kali ini? Itu tetap karena Shuro terlalu kecil. Wang Chen mengatakannya. Itu benar. Apa yang dikatakan Wang Chen tidak menjadi masalah. 3660. Wang Chen berkata bahwa dunia Shuro terlalu kecil untuk menampungnya. Bagus. Kalau begitu mari kita perluas dunia Shuro dan tambahkan medan perang tertinggi. Apa itu cukup? Tidak cukup. Lalu tambahkan medan perang. Jika masih belum cukup, tambahkan benua langit yang mendalam di alam bawah, dunia iblis. Bahkan benua bulan merah, dunia Shuro ini bisa dihancurkan. Apakah ini masih dianggap terlalu kecil? Siu yang mengucapkan kata-kata ini dengan percaya diri. Karena dunia Shuro mereka memenuhi syarat untuk mengatakan ini, karena Shuro sekarang berdiri di medan perang tertinggi. Karena legenda mereka, Shura, telah kembali lagi. Itu sudah cukup. Jika Wang Chen bisa berdiri di sini bersama rakyatnya, maka semuanya tidak akan menjadi masalah. Jika dia menginginkan status, dia akan memberikan status. Jika dia menginginkan kekuasaan, dia akan memberikan kekuasaan. Jika dia menginginkan wilayah, dia akan memberikan wilayah. Bisa dikatakan uang itu, wanita cantik, status, kekuatan, apapun yang diinginkan Wang Chen, mereka akan memberikannya. Memikirkan hal ini, Siu yang memandang Wang Chen sambil tersenyum. Sungguh kondisi yang menggiurkan. Bahkan Wang Chen tidak bisa tidak mengagumi Siu yang trik ini dimainkan dengan baik. Semangat ini cukup murah hati dan mendominasi. Jika itu adalah orang biasa, mereka mungkin benar-benar tertarik. Wang Chen mendengar diskusi di belakangnya. Dia mendengar suara banyak orang yang menghirup udara dingin. Wang Chen melihat mata Holy Lord yang gugup, panik, kesal, dan iri. Wang Chen tahu bahwa selama dia mengangguk sekarang, segala sesuatu di dunia akan berada dalam genggamannya. Dia tidak perlu melakukan pertempuran berdarah di sini. Tapi apakah ini mungkin? Saya sendiri suka melawannya. Di benua langit yang mendalam, keluarga Wang adalah rajanya. Di medan perang, aliansi keluarga Wang adalah rajanya. Di sini, sekarang, akulah rajanya. Apakah saya membutuhkan amal Anda? Wang Chen memandang Siu yang dengan senyuman yang bukan senyuman. N, sangat sombong. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Saya harus mengatakan, Anda punya alasan untuk menolak. Sayangnya, semua ini milik Anda sekarang, tapi mungkin bukan milik Anda di masa depan. Penolakan Wang Chen membuat Siu yang menyipitkan matanya. Jejak niat membunuh muncul di mata Siu yang sekarang milik Wang Chen. Bagaimana dengan masa depan? Ini mungkin tidak akan terjadi di masa depan. Jadi bagaimana jika itu milik Wang Chen? Surah bisa saja merebutnya. Bagi musuh-musuhnya, Siu yang tidak akan sopan, tapi kepada teman-temannya, dia bisa sangat murah hati. Kamu tidak bisa merebutnya. Tidak ada yang bisa merebut milikku. Menghadapi provokasi Siu yang, Wang Chen mendengus dingin. Mencoba merebut sesuatu darinya, yang Siu harus menunjukkan kekuatannya. Sepertinya kita tidak bisa mencapai kesepakatan. Siu yang tersenyum, memandang Wang Chen dan bertanya. Bagaimana menurutmu? Wang Chen tanpa ekspresi. Aku akan membawanya. Anda tidak bisa menghentikannya. Wang Chen melanjutkan. Haha, hidup dan matinya. Apa hubungannya dengan saya? Sepotong sampah yang gagal tidak ada gunanya. Namun, dengan adanya saya di sini, Anda setidaknya harus menahan diri sedikit. Kalau tidak, aku akan kehilangan muka. Mendengar kata-kata pantang menyerah Wang Chen, Siu yang mengangguk sambil berpikir dan bergumam. Saat suaranya jatuh, dia mengangkat kepalanya dan menatap Wang Chen, sudut mulutnya menunjukkan sedikit cibiran. Menghadapi, bukan itu yang saya katakan. Wajah diperoleh sendiri, dan juga hilang sendiri. Wang Chen mencibir lagi dan lagi. Saat ini, gesekan antara kedua sisi telah menimbulkan bau mesiu. Wang Chen, kamu orang yang sombong. Di hadapan Tuan Siu Yang, kamu masih berani bersikap kurang ajar. Mendengar kata-kata pantang menyerah Wang Chen, Holy Lord di belakang Siu yang mencibir. Dia tahu bahwa krisis telah berakhir. Kata-kata Wang Chen pasti membuat marah Siu Yang, bukan? Sekarang, siapapun bisa merasakan niat membunuh yang dipancarkan Siu Yang. Siu Yang tidak akan membiarkan dirinya mati saat ini. Kalau tidak, dia akan benar-benar kehilangan seluruh wajahnya. Saat ini, yang perlu dilakukan Holy Lord adalah menambahkan bahan bakar ke dalam api. Lidah haus. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi yang membuat Holy Lord semakin tidak percaya. Cibiran di sudut mulut Holy Lord dengan cepat membeku. Bang! Karena saat dia sedang menambahkan bahan bakar ke dalam api, di tengah dengusan dingin, terdengar suara benturan yang teredam. Suara tabrakan ini tidak lain adalah. Bukankah Siu Yang yang bergerak? Dan sasaran serangan Siu yang bukanlah Wang Chen. Itu bukan orang lain. Itu dia. Saat dia mendengar kata-kata Holy Lord, wajah Siu Yang menjadi gelap, dan dia tiba-tiba melambaikan tangan kanannya. Bang! Dalam keadaan seperti itu, suara tabrakan yang teredam meledak. Pochi! Di tengah cipratan darah, wajah Holy Lord berubah kesakitan dan tidak percaya saat dia terlempar. Siu Yang tiba-tiba mengambil tindakan melawan Holy Lord. Hai! Setiap orang yang melihat adegan ini pasti akan terkejut. Tuan Suci ini. Dia mencari masalah. Huff! Rela jadi antek faksi Shuro, inilah hasilnya. Tuan Suci yang agung dan menyendiri di masa lalu. Sekarang dia seperti anjing liar. Ya Tuhan! Kebanggaan dan harga dirinya, serta statusnya yang tidak bisa dilepaskan, hancur ketika kepala keluarga Wang mengalahkannya dengan lambayan tangannya. Setelah terkejut, Zhan Yunpeng dan yang lainnya mencibir saat mereka melihat ke arah Holy Lord, yang terhempas ke tanah ratusan meter jauhnya, darah mengalir keluar dari mulutnya. Kebencian orang-orang ini terhadap Holy Lord tak terlukiskan. Semua orang ingin mencabik-cabik seseorang yang telah mengkhianati medan perang tertinggi. Sekarang setelah Holy Lord diledakkan oleh orang yang memihaknya, bagaimana perasaannya? Riang! Ini sungguh tanpa beban yang tak tertandingi. Hahaha! Memikirkan hal ini, orang-orang ini tertawa terbahak-bahak. Sepertinya bekerja sama denganmu tidak akan berakhir dengan baik. Melihat adegan ini, bahkan mulut Wang Chen bergerak-gerak, dan dia berkata dengan ekspresi aneh. Sampah tanpa kemampuan tidak akan mendapat rasa hormat. Anda sendiri yang mengatakan bahwa Anda kehilangan muka. Kehilangan muka bukanlah hal yang paling serius. Hal yang paling serius adalah setelah kehilangan muka, Anda tidak tahu bagaimana menahan diri dan menggonggong seperti anjing gila. Siu yang snorted expressionlessly. Kemudian, dia memandang Wang Chen dan berkata, sepertinya kita hanya bisa menjadi lawan. Kita hanya bisa menjadi lawan. Wang Chen menganggup dengan serius. Sangat bagus. Saya sudah lama tidak bertemu lawan seperti Anda. Aku tidak bisa melihat kekuatanmu. Mungkin Anda masih di level dewa sejati. Atau mungkin Anda sudah mengambil langkah itu. Kamu benar-benar pria yang berbahaya. Baiklah, kalau begitu, biarkan aku melihat kekuatanmu. Tidak ada jalan kembali. Mata Siu yang bersinar, dan dia mendengus dingin. Membunuh. Saat suaranya jatuh, sosok Siu yang tiba-tiba menghilang dari tempatnya berdiri. Cepat. 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 Pada saat ini, Siu yang menunjukkan kecepatan absolut. Ledakan. Saat Siu yang menghilang, langit dan bumi tiba-tiba meledak. Raungan tajam terdengar, dan gelombang ki yang kuat menyapu. Tanah dalam radius beberapa ratus meter sepertinya terbalik. Kekuatan. Pada saat ini, kekuatan yang tak tertandingi ditampilkan. Sungguh energi jahat yang kuat, kekuatan yang dahsyat, kecepatan yang luar biasa. Anda telah menunjukkan karakteristik garis keturunan Shuro secara ekstrim. Melihat situasinya berubah, Wang Chen tidak bisa menahan nafas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri. Siu yang layak menjadi Shuro yang legendaris. Ketika seorang ahli bergerak, itu akan terlihat jelas. Sebelum Siu yang bergerak, dia menunjukkan aura yang mengguncang bumi. Kombinasi sempurna antara kecepatan dan kekuatan ditampilkan secara ekstrim. Ini adalah kekuatan. Saudara Chen, hati-hati. Kepala keluarga Wang, menghindar. Di kejauhan, melihat perubahan mendadak ini, Yosin Yan dan yang lainnya tanpa sadar berseru. Siu Yang. Tatwa Siu Yang. Shuro yang legendaris. Kekuatannya tidak ada bandingannya. Auranya menggemparkan. Bahkan Yosin Yan tidak bisa merasakan kehadiran Siu Yang saat ini. Bisa dibayangkan betapa cepatnya pencapaian Siu Yang. Jika Wang Chen tidak berhati-hati. Tiba-tiba, hati semua orang tertuju pada mulut mereka. Kita harus berhati-hati. Wang Chen mengangguk sambil berpikir sambil mendengarkan seruan yang datang dari jauh. Namun, segera, kilatan cahaya muncul di mata Wang Chen. Kamu cepat, tapi aku tidak buruk. Kamu kuat, tapi aku tidak lemah. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Sambil mendengus dingin, sosok Wang Chen juga menghilang di tempat. Ledakan. Saat Wang Chen menghilang, sebuah bayangan muncul di tempat Wang Chen berdiri. Di tengah suara gemuruh, seluruh tanah bergetar. Debu memenuhi langit, dan cahaya bersinar ke segala arah. Di tengah angin kencang, tempat pertarungan Wang Chen meledak berkeping-keping, dan seluruh tanah retak terbuka. Hampir saja. Dapat dikatakan bahwa jika Wang Chen terlambat seper seribu detik, dia bisa menahan serangan kuat ini. Bahkan bayangan Wang Chen hancur berkeping-keping karena pukulan ini. Bisa dibayangkan betapa cepat dan ganasnya serangan ini. Hahaha. Bagus. Sangat cepat. Kecepatan Anda sangat bagus. Lagi. Di tengah gemetarnya bumi dan angin kencang, melihat Wang Chen berhasil menghindari serangan itu, bayangan yang melintas tertawa terbahak-bahak. Suara itu sepertinya datang dari segala arah. Dan di tengah gelak tawa ini, langit dan bumi tiba-tiba seolah terlahir dari udara tipis, dan entah berapa banyak bayangan yang ditambahkan. Kecepatan. Saat ini, yang ditampilkan adalah kecepatan. Sampai jumpa. Bang-bang-bang. Tepuk tangan terdengar seperti guntur, dan suara tinjum raung. Sosok siu yang ada di mana-mana di langit dan di tanah. Sosok Wang Chen juga perlahan muncul. Di langit dan di tanah, dia ada di mana-mana. Pada saat ini, bayangan yang memenuhi langit dan tanah terus-menerus terjerat dan bertabrakan. Setiap kali mereka bertabrakan, terdengar suara gemuruh. Setiap tabrakan membuat seluruh bumi bergetar, langit dan bumi berubah warna, dan matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Setiap gemuruh seakan mengetuk hati setiap orang, menyebabkan detak jantung mereka hampir berhenti. Dunia ini adalah medan perang. Pertempuran ini terjadi di mana-mana. Tidak baik. Mundur. Sial, gelombang udara yang sangat kuat. Mundur. Dalam menghadapi pertempuran seperti itu, semua ahli di medan perang tertinggi dan pasukan Shuro mau tidak mau mengubah ekspresi mereka. Gelombang seru naik dan turun. Di tengah derasnya gelombang udara, semua orang akhirnya tidak berani lagi menyaksikan pertarungan tersebut. Mereka dengan cepat mundur dengan seluruh kekuatan mereka. Area dalam radius puluhan ribu meter telah menjadi tempat berbahaya. Ah. Namun, meski mereka segera mundur, mereka tetap tidak bisa menghindari korban jiwa. Di tengah serangkaian teriakan, puluhan Shuro yang mundur lebih lambat berubah menjadi debu dalam sekejap mata. Tidak. Di tengah raungan keputus asaan, beberapa ahli tingkat dewa surgawi di medan perang tertinggi tidak dapat menghindari badai. Mereka tersedot ke dalam badai dan berubah menjadi hujan darah yang mewarnai langit menjadi merah. Intens. 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 Pertempuran pada saat ini tidak diragukan lagi sangat intens. Intens. Tidak. 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 Tidak.